Gota lagi yang berarti, the fight is still on. Ya, batul mau dan bahkan lemparan nates hati-hati, 3-2-1 dipantulkan. No, jangan sampai connect dan untungnya belum begitu mengenai satu player dari tim NFC. Tapi nampaknya liat di follow up. Dengan tembakan DBS dari seorang Gosu, tumbang lagi satu player. Dan apakah tinggal dua yang tercih, tapi nampaknya counter terjadi. Desak Ramones, membalaskan dendamnya ke tim SLD. Iya, tapi kita bakal lihat Ramones pun dihujani granat kali ini menuju ke arah ruangan kecilnya. Molotov ini lempar, hanya bisa buying time. Belum ada knockout yang terjadi lagi dan Ramones menggunakan DBS. Yang berarti dia punya chance nih, untuk knockout kembali player-player dari SLD. Tapi Ramones bermain dengan sangat hati-hati, pelan-pelan sekali. Coba mencari timing yang pas. Tapi di lain sisi dia bakal lihat juga tampaknya dari Ramones. Bakal lempar granat, apakah paha connect. Tapi dia pun knockout oleh seorang Kwanji yang langsung melakukan trading. Iya, sebetulnya. Dan juga itu ada real meownya. Jangan lupa di screenshot, tapi liat nampaknya di sarang drone terkepung. Habis-habisan oleh empat players kayak Gus. Tapi nampaknya SLD, nampaknya mendubungkan terakhir lagi oleh tim NFT. Dan nampaknya Zvalfeld dipulangkan akhir NFT. Hashtag 16. Nice try lagi-lagi untuk tim NFT untuk di game yang pertama Kak Lo. Iya, sayang sekali. Dari tim NFT belum bisa menambah poin mereka untuk di hari keempat kita. Iya, hari keempat. Hari keempat, betul. Tapi untuk masalah tiga game lagi untuk tim NFT. So, kita terus doakan, kita terus dukung. Jangan kita patah semangat mendukung mereka. Karena NFT pun tidak akan menyerah sampai sudah selesai. Pasti, betul. Dan juga nampaknya liat dari tim Genesis Dogma juga tidak menyerah. Dia langsung nge-push juga ke bagian compound dari tim Eagle Esports. Nah, Shane pun mundur butuh untuk backup dari soal Ewan. Dua tim sedang fight. Dan bahkan liat dari tim Eagle, mereka sudah bonyok. Ternyata Tuan Tukey dan juga di seorang cua dipulangkan di sebuah kolin eliminasi untuk tim lain. Iya, GD tadi mendapatkan keuntungan cukup besar. Dengan harus menghadapi tim itu yang sudah bonyok banget. Tapi Tem, mereka ada di tengah-tengah dua tim nih. Ada GD dan juga tadi ada tim lain-lain lagi. Tenang guys, tenang ya. Yang mereka sedang perangin. Sehingga dari GD, Booms nggak bisa 100% fokus. Lalu semua cowok tenang. Dia pun masih harus fokus juga untuk mengambakin ke arah Tem. Pokoknya. Mencoba revive satu player yang tadi seperti knockout oleh Booms. Iya, sebetulnya juga. Ini karena memang untuk rotasi dari SLB, Tem. Jadi mereka memang itu sama semua. Ada yang ngambil ke bagian selatan. Ada Kim Charlie dari Dox. Terus ada yang ke bagian KV juga. Maka mereka bertemu pasti di bagian area sekitaran Kuari. Tapi ada seorang nonsense. Mendapatkan sesosok seorang F1 ditumbangkan kembali. Namshin akan coba untuk bisa segera vaulting out lagi. Aman ya kan? Aman ya kan? Dan mempunyai space waktu lebih lagi untuk membangkitkan lagi dua penggawa dari tim Eagle Esports. Iya, dari Eagle Esports. Mereka tadi tinggal dua pemain. Satu kali ini. Wih, mau ditabrak ini. Ini tentu membuat F1 harus berharga di kalau terlalu banyak knock. Dia bakal building out. Tapi lihat dari GD. Tampaknya chance yang mereka buat akan coba dimaksimalkan dengan langsung dulu. Siap. Siap. Tiga pemain dari GD langsung nempel juga granat dilontarkan. Coba atau membubarkan penyerangan dari tim GD sedokma. Tapi dari Booms dari Alan langsung nempel granat. Bahkan Daybot pun tidak berhenti untuk coba nge-push ke arah tim Eagle Esports nih Windy. Iya, sebetul. Let's go. Untuk GD sedokma dipantulkan. Oke, cakep. Tiga, dua, satu, seorang boom. Dan berarti tinggal satu yang tersis dari tim Eagle Esports. Sudah dari seorang Namshin, tinggal seorang F1. Mau kemana kamu F1? Dicari dan pakai boom dan juga Daybot. Iya sabar dulu di-taktokan dulu nits-nya. Sabar, sabar, sabar. Tiga, dua, satu boom. Kau masuk ke niche, tetap ke F1. Masih bisa menggidari lempar nits-nya dari seorang boom. Gak kelihatan dari seorang F1. Akhirnya dikaksulasi kami sebuah poin eliminasi. Comet is back. Let's go. Tiga total poin eliminasi didapatkan oleh tim GD kali ini. Yes, GD tampaknya memulai permainan kali ini. Tenang ya guys. Sedangkan langsung menumbangkan tim Eagle Esports. dan juga mengantongi tiga poin eliminasi. Tentu ini menjadi sebuah poin yang penting bagi tim GD. Boom mana? Boom di atas. Karena mereka juga butuh mengamankan posisi mereka di top 16. Oh, Ae gak main ya. Kami pertama ya. Zona sudah pop up dan ternyata dari DX menebak dengan benar kali ini ya Windy. Mereka menebak ke center. Zona ke center dan mereka sekarang punya kurang lebih bagian ke atas untuk diri mereka sendiri. Betul. Juga berarti dari movementnya sendiri, The Cyber juga gak banyak pergerakan. Mereka dari bagian paradise keluar ke bagian selatnya juga turun sedikit. GD udah clearin ya. Mereka harusnya bisa masuk si pampal nih. Mereka gak akan coba langsung menusuk ke area center-nya. Mereka maaf mencoba berjaga-jaga. Di bagian area bibir sarkanya untuk bisa meng-gate ke beberapa tim. Dan di tim Vestlantoni K menumbangkan putra deposit. Zona! Welcome back! Aduh kenapa kelekat? Mau gak? Harusnya tinggal melisakan dua lagi penggawaman. Parang pun diburu. Gak banyak pergerakan lagi lemparan. Kenapa kelekat nih co? Bisa menggunakan DBS Gaming-nya. Halo, happy birthday dan lapan. Oke. Tapi yang terakhir yang memulangkan satu tim lagi yaitu dari tim SEM9. Iya, tampak ke SEM9. Mempulang ke arah lobby NFT SEM9. Dua tim yang dibutuh poin. Tapi pada game kali ini tidak bisa menambah poin-poin mereka. Baik elimination, baik juga placement. Nice try tapi butuh try harder lagi untuk di game-game selanjutnya. 13 tim tersisa, 49 player yang masih bertahan di game kali ini memasuki menit ke-18. Tampaknya cukup banyak nih tim yang udah masuk ke SEM9 cycle. Sehingga mungkin saat ini kita bakal mulai melihat ada tim-tim yang mulai healing. Wow, ini menarik sih. Dan juga nampaknya masih terpantau. Ada tiga tim total yang masih menang di bagian area. Ke mana nih guys? Ada Bacon, Genis Dogma, dan juga ada tim SEM9 Diamond. Atas Thailand lagi dan sebuah tim SEM9 cycle. Belum memberikan headshotnya ke seorang Snipes kali ini. Iya, pelan-pelan pasti dia bakal ditolong Nikkei. Tim Face sudah meninggalkan area bootcamp dan membiarkan tim-tim lain numpuk di dalam tempat tersebut. Big Fam, kehilangan You Hide di awal-awal tentu membuat mereka kali ini pun gak bisa fight seperti biasanya. Tapi Gede tampaknya ingin rotasi keluar dari Blue Zone, malah ketemu dengan tim 4 Rifles. Yang kali ini bakal beradu dengan mereka. Tapi kita sebelum melihat tim Gede, kita bakal menunjukkan tim DBD dulu. Tapi kita bakal lihat tadi seorang Yen melakukan spray down yang begitu baik. Menumpahkan seorang Nine Noise dan sekali Ushido Bacon mulai nahan sakit Blue Zone. Yang mulai mencicil nyawanya perlahan-lahan. Wah, betul-betul. Tapi ada Aum Saju yang berikan backupnya. Tapi yang juga nampaknya lebih berani lagi lemparin Moli. 3, 2, 3, 2, saling berbatar satu buah utility. Selamat sore, Pak Binti. Selamat sore, Pak. Pak Sandi. Apa kabar, Pak Sandi? Moga saya selalu membuat keluarga. Pas-pas itu. Wah, yang kanan coba DBS, muset. Sekarang kok DBS semua ya? Ketempat 8. Ada nantar di mana? Moga yang kali ini lagi mendapatkan poin-poin berharga tersebut. DPD, tim yang kalau sampai naik dalam peringkat menjadi ancaman bagi Boom dan juga bagi tim NFT. Karena slotnya sama-sama lagi rebutan nih Windy. Iya, sebetul. Makanya masih coba untuk memperlukan slot lagi. Kita tidak pakai memperlukan posisi. Kena lagi. Jadi tim 4 Rivals yang berlawanan dengan tim Genesis Dogma diibut dipulangkan. Dan sekarang Gigi ini nampaknya tinggal menyisakan 3 lagi penggawa aktif. Aduh, gak asik banget dia. Oh, Voki. Yang kembali memangkas lagi satu kaki di tim Genesis Dogma. Iya, tak pakai Gede. Tertarik kakinya oleh tim 4 Rivals. Waduh, gak ada Indon yang jurnal coy. Tapi juga ada player yang masih menahan juga sakitnya blue zone di sisi luar. Tapi ada 4 Rivals tadi sempat muncul. Tapi gue gak lihat berapa jumlah versi itu dan dipegang oleh pemain 4 Rivals yang ditugaskan untuk melakukan healing. Yang sisi lihat di utara. Yang bahaya NFT sih yang ngelos-ngelosin gas terbocek. Belum cek sih. Tapi Alan. Biasanya Alan itu versi itu melakukan healing. Betul, dan tinggal satu lagi yang tersisa itu harusnya dari seorang Alan. Dari tim Genesis Dogma dan dari tim West. Udah tumbang Alan. Oh, Alan udah tumbang. Tadi kan sisa di bot. Nicil ya? Berarti Nicil. Paman Nicil. Halah, boom juga. Dan juga nampaknya lihat part terjadi di tim boom. Okta membuka tembakannya kembali dan nampaknya diserang Stone. Cukup terpangkas. Abis tinggal semerpot lagi dan nampaknya blue zone yang harusnya. Bisa juga menjadi eksekutor dari seorang Stone. Dan tinggal dikit lagi HP dan nampaknya gak bisa Stone tumbang. Dengan blue zone bakat 262. Oh ya sama boom. Tapi boom lagi gesek 2 sih. Di bagian sisi lainnya Okta sudah mulai on fire lagi untuk tim boom. Iya, betapa kita bakal diserang Okta harus nge-push menuju ke arah depan. Kali ini boosting yang diutamakan. Tapi juga perlu melakukan healing. Butuh first aid kit yang digunakan oleh Okta. Tapi dari tim DX. Tidak membiarkan VPE bisa keluar dari kali ini kekeran mereka. Dari tim VPE pulang menuju ke arah lobi. Di posisi ke sebelah ke bawah. 5 poin total. Eh susah. 5 poin total betul. Dan nampaknya dari boom. Boom mereka juga masih try hard. Sudah masuk lagi ke dalam area play zone. Mengingat di tim Xavier. Juga cukup membuat banyak banget tim kerepotan. Ada Wattvorev yang ditembakin juga. Boom ditembakin juga. Bahkan sekarang tim entertainment BV. Coba lebih masuk lagi ke bagian dari centernya. Mengingat untuk zona mungkin akan segera shifting lagi ke bagian dari sebelah utara. Lagi untuk kali tapi di bagian sisi lainnya. Di seorang Onsense. Masih nge-hold juga posisi di bagian area outer circle untuk saat ini. Ya pelan-pelan tapi pasti dia bakal melihat beberapa tim sudah masuk ke menu juga arah zona. Yami. Sulit. Dan boom tinggal menyusahkan satu pemain mereka di game kita kali ini. DX mulai mengumpulkan cukup banyak elimination juga. Dikarenakan mereka tidak perlu pindah posisi. Mereka nyayur. Dan face clan pun kehilangan seorang Vintores yang sekaligus juga pulang menuju ke area lobby. Membawa 6 poin secara total. Jadi belum mati cok. Ya boom. Masih duluan. Tim DBD tapi tidak pakai boom juga nice try. Di hashtag yang ke sembilan dengan membawa pulang 2 total poin eliminasi. Yap 2 poin elimination tentu akan menjadi poin yang. Alah. Ya mau tidak mau harus diterima oleh tim boom kali ini. Tapi masih banyak kesempatan juga di hari ini. 3 game lagi untuk tim boom dan juga tim NFT. Jangan lupa di like-like dulu guys. Kalian yang akan terjadi kali ini satu-satu tim Indonesia masih bertahan. Tapi sangat sekali. Mereka bertahan mau tidak mau dengan satu player yang masih melakukan healing. Bersamaan dengan Bacon. Bersama dengan 4 Rival dan juga Geek Fam. Ya sebetul dari The Xavier juga nampaknya mereka udah mulai lebih set up lagi. Di tim Box Gaming juga diburu habis-habisan saja dari awal. Oleh tim The Xavier. Mereka nge-split 2-1. Bensu ditinggal ke belakang. Untuk bisa melakukan healing lagi lebih maksimal. Nampaknya dan bakal-lihatannya terlupa dengan begitu bebas. Nampaknya nombor yang digapatkan oleh tim The Xavier ke arah tim Box Gaming. Iya pelambor. Gini merupakan kali ini knock yang begini baharga menuju ke arah tim Box. Tapi dari Bensu bakal bertahan di balik batu. Apakah dia bakal menumbahkan juga pemain-pemain dari tim Box. Apakah kita melihat Box bisa bertahan kali ini. Gini game satu. Kali ini yang kembarannya Jeksi. Tampaknya sudah mengekampang dan berharga juga bagi tim DPD. Tim yang lagi butuh-butuhnya poin. Tapi lihat ganasnya mereka kali ini. 81 poin. Tanpa dihitungnya placement. Tapi baru diomongin ternyata. Dari tem juga tidak mau kalah. Mereka mau push ke arah DPD. Tapi DPD. Eko. Ya dia mati Jona. Dan bertahan bersama dengan tim DPD menuju ke arah. Anjir menang gak tuh? Top 5. Ternyata. Poin yang berharga bagi tim DPD. DPD Elimination. Eh gini. Gini belum mati gini. Yang berharga masuk untuk tim DPD. Batu dan liat bakan top 4 untuk tim Genesis Dogma. Let's go guys. Ada GD Indo Pride. Dan bahkan lihat ini. Sebaik baru. Sudah menyenangkan teman-teman yang belum nonton. Dan tinggal 3 tim lagi yang saling bertarung juga untuk menyelamatkan placement tertinggi mereka masing-masing. Yaudah ini udah resmi tembakan gue bener ya winnya. Betul. Sudah bilang Dx. Kayaknya dia ngelaki-laki gini kenapa ya? Dengan membawa pulang 5 total poin eliminasi. Yap nice try bagi tim GD. Top 4. 5 eliminations. Berarti total 13 poin. 13 poin. Dikatongi oleh tim GD. Sangat stabil. Sangat baik. Dan sangat efektif menurut gue 13 poin dalam satu game. Hashtag 2. Tampaknya bakal jadi BK-nya. Aduh. Lagi dalam line. Ada bisa nelpon gak? Halo om style. Sudah nih. Udah-udah kelar nih gitu. Udah nih ya. Gak usah dihabisin first aid-nya. Masih 12. Gak usah try hard-trry hard banget lah ya. Udah hashtag 2 udah aman ya. Dan BKN mereka stabil banget loh kak. Sama kayak The Xavier stabil juga di sunhawk. Iya. Xavier juga stabil banget. Kemarin BKN yang WCD. Sekarang The Xavier WCD. Gantian tuh mereka tuh bolak-balik. Tapi karena gak ada infinity juga. Kayak ya gak ada infinity. Kalau ada infinity. Ngapain Lamborghiniannya. Karena mereka healing-nya juga ganas. Itu makanya dia juga tinggal. Mainnya ganas. Healing-nya juga ganas. Wow itu dua kombinasi yang cukup memartikan. Restream banget. Di tim Thailand kita ada juga. Dia apa marah. Tinggal menunggu waktunya aja. Untuk team Zyver tapi Lamborghini. Main-main di luar Blue Zone dia. Ada yang menyusul gak Franky? Rabis gak? Ayo ikutan nih. Ternyata lompat-lompat ke Blue Zone. Tinggal se-dua orang doang. Dimajuin. Dispray. Waduh. Knock 2 WCD ke Bacon. Itu kita kira kemarin juga akan ada momen seperti itu gak sih Kamlo ya kan? Healing-healing infinity. Dia masih di bootcamp. Masih jauh. Main aman-main aman dia. Main aman-main aman. Untuk aman-aman. Dan juga ini harus bisa kita confirm. Harusnya untuk chicken dinner didapatkan oleh tim Zyver. Ya tinggal nunggu waktunya aja. Tepatnya tinggal nunggu abis first aid kit dari seorang Aum Style. Betul. Udah yuk Aum Style yuk. Udah yuk. Udah yuk. Udah collar nih. Udah bang. Udah sih. Bang. Wah beneran dihabisin. Udah kali bang. Berarti ini sebagai penanda juga mereka gak bisa mantau ya kan? Mereka gak tau sisa berapa ya kan? Dari total life statusnya. Kalau tau kan yaudah. Maksudnya kayak biarin aja. Apa yang terjadi terjadilah gitu kan? Kali ini dari Aum Style bertahan sampai nomor 2. Tapi winner-winner chicken dinner jatuh kepada tim The Savior. Dia gak performa yang apik dikara samana aku dari Jakarta teman-teman. Mau disupport channel baru ini ya. Teman-teman semuanya nonton disini dari mana aja nih. Salam kenal. 2 pulang 4 poin eliminasi kali ini. Mereka berhasil bisa menyapu bersih WWCD. Udah di game pembukaan di hari yang keempat dari minggu yang terakhir untuk Liga Sia. Iya. Kayaknya tampaknya dari dek. Apa kabar? Betul-betulnya. Pasti bakal ngebusing semangat mereka lagi. Karena mereka juga bunuh. Itu mengamankan bonus poin. Bonus poin. Nantinya karena baik lagi buat teman-teman semua yang mungkin baru bergabung atau sudah tidak lama ya. Sudah lah tidak menyaksikan PMPL. Sekarang Liga itu membawa bonus poin di Grand Final. Batut-batut. Iya Liga itu cuma cukup lolos aja. Poinnya pun harus maksimal. Ya sebetulnya juga walaupun memang dari The Xavier untuk di weekly rankings yang minggu yang ketiga mereka benar-benar secure ya. Terakhir hasil yang keempat. Tapi kita akan berpatokkan nanti sama bonus poin yang mereka dapatkan untuk di setiap minggunya. Nah itu dia yang paling penting. Bonus poin yang dibawa sampai ke Grand Final. Karena tentu buat tim-tim yang belum punya slot ke PMGC. Pempel seakal ini penting banget. Aku dari Semarang. Weh. Siap. Malaysia. Recommended device. iPhone lah bro. Joshua. Saran gue sih iPhone sih. Mau itu second kek. XR minimal 8+. Gitu. Udah jauh lebih enak. Parah gak saranin Asus airnya oke. Ya Asus bisa ya Asus. Tadi abis gue upload yang soal update kompetitif. Waduh. Ternyata banyak yang setuju juga ya. Tapi banyak yang gak setuju juga sih. Menarik juga. Kalau kita bisa berbicara top 8 dari boom. Mereka kan terakhir masih tinggi lah ya. Untuk di top 3 nya sendiri. Untuk di hujik ranking. Setinggal NFC. Lalu 6s. Kalau 6s sih kayaknya sulit ya. Sampai dengan peningkat 8. Itu kayak beda poin tipi-tipi semua. Satu game bisa mengubah segalanya bagi boom. Dan juga bagi tim-tim sekitar. Jadi boom. Meskipun sudah di atas. Game kali ini membuat mereka kembali gak boleh lengah sama sekali. Kita di score dulu guys. Dan poin yang mereka kantongi kali ini. Menurut menjadi modal minimum banget. Untuk mereka masuk ke game selanjutnya. Ya sebetulnya. Ini dia untuk tim tuh. Fokusnya di game pembukaan kita. Di game Sunhawk. Dimana ada Xavier. Mereka berhasil bisa memperolehkan WCD. Dan lihat dari tim Baker. Lagi-lagi. Untuk time in bluenya memang jauh lebih besar. Dibandingkan untuk tim-tim lain sekarang. Dimanit sampai dengan sepulit lagi. Mana sih? Giro terkontrol tidak akan seperti itu bro. Berarti jarang latihan tuh dulu tuh. Baru masuk ke zona. Jarang latihan ya? Jarang ngoyok ya bisa. Ini dicari ini. Analis lembek nih. Analis lembek. Gimana Tio? Halo. Dapat banyak pelanggan gak? Pelanggan apa nih? Lah katanya lu kemana habis buka boot. Habis buka boot WO. Enggak. Lagi jalan-jalan aja. Ada. Wah. Kirain. Habis getering WO-an kan. Apa? Habis getering WO-an kan. Kok lu tahu sih? Lah kan lu nge-share di story anjir. Hah? Gakasih sih. Hih. Ing. Iya. Wah. Maaf lu gak jelas. Lu lupa ingatan Bego. Tiba-tiba aku melayan. Wah ini. Bener-bener co NFB. Bisa-bisa gak lolos co. Iya. Tenang. Iya Teo. Mana sih poinnya? Gue kayak lu. Gue kayak lu. Lu baru nonton kan? Masih tenang kan? Bentar liat dulu poinnya. Iya. Hancur Teo. Yang namanya semua tuh kayak nama-nama merek-merek semua tuh berjajah. Hancur. Hancur. Enggak. Kita juga gitu. Tenang masih minggu pertama gitu kan. Bener gak Gus? Betul sih. Tenang minggu kedua bisa. Minggu ketiga nih udah hari segini. Enggak masalahnya tenangnya dibawa sampe minggu ketiga bro. Kalau minggu pertama gak apa-apa. Oke NFTS cek 18. Berapa poin? Berapa tiga doang. Iya. Masalahnya SLD-nya apa? Sam 9-nya bagus. Apa? DPD. DPD. DPD ngejarnya bagus banget anjir. Iya. Overall. Antonius Wilson. DPD ke NFT itu cuma beda. Ini mulai jadi beraksi. Ternyata deh. Mereka butuh breakthrough dalam mindset jual gameplay mereka. Mereka. Poin ini mana ya? Apa di likipedia ya? Bentar. Saya potong rambut anjing. Saya potong rambut anjing. Iya anjir lah. Saya potong rambut. Kemarin liat lu yang di story nama delete cok. Yang jelek banget lu berasa gak? Aduh dengerin delete anjing. Itu RBJ dari kapan jir? Kenapa? Iya ya. Dua hari lalu. Dua hari lalu. Dia ngechat gue aja 2 plus banget cok. Gue sedih banget. Pas dia ngechat. Kenapa? Nanti cok. IG RBJ ilang. Dalam kurung. Beneran ilang dari IG. Kenapa sih? Kenapa yang ini hilangnya? Wah IG gak jelas cok. Sumpah. IG gue juga ini. Iya for rifle juga. Naik. Matthew setelahnya rambut cepmek katanya. Cepak meg. Cepak meg di. Cepak meg di. Ini namanya cepak ya teman-teman. Cempek ya? Rambut cempek. Cepak meg. 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 Halo sore. Guys. Hardcore kembali ke updatean itu dia. Gue padahal tadi udah storyin anjing. Nanti kita ngobrol itu. Cepak meg-nya. Aduh. 100 zone. Sisa besok loh. Besok bisa lah sehari 140 poin lah. Tai. Satu match 30 poin lebih tuh. 35 poin. Emang di bonus poin mereka meningkat berapa blo? Meningkat. 12. 12. 19 poin. Anggep lah kalau ini dia dapet 3 poin 22. Boon udah selamat. Dx bagus. Eagle bagus. Sam 9 oke. Corriple naik. Corriple di atas. BN kemana BN? BN mah rip to. 7 dia. Jauh. Sam 9 paling bawah jir. Iya. Tapi kalau mereka bagus di week ini. Boros poinnya naik. Mayan cok. Sam 9 man. Akhirnya live. Welcome to the stream. Kemarin mau ngetik NST jadi ke Sam 9. Halo guys. Sorry ya. Baru live in. Emang otak lo. Sengaja bangsa. Dia lama. Oh gitu. Ada di PMPL update. Harusnya kita update. Hari ini kita nonton sampai habis. Tenang. Bang lo liat tiktok bang. Si Ryzen dibilang anak babi. Ah bodo amat lah. Nah emang bener. Emang bener lah. Wih. Tiba-tiba aku melayang. Makasih Reknes. Wih gila. Masuk Videotron di. Tipis-tipis. Kuningan cok. Wih. Apa ada lagi? Gak barusan di Mediashare. Makan apa ya. Enak ya. Eh by the way. Lu udah tau. Apaan lagi nih. VPE. Invited. The fix. Ini US tau nih. Kalo itu sih udah tau. Cuman waktu itu masih belum taunya antara. Final apa liga? Iya final atau liga. Ternyata liga. Ternyata liga ya? Liga. Iya. Terus India bener-bener gak masuk sama sekali kayaknya. Gua pikir tuh yang dua dibuat tuh buat India. Yang global ini. Nah Indianya invited lah yang ke final. Terus. Gak ada. Kayaknya gak ada India datangnya udah. Nah satu lagi tuh masih tanda tanya tuh buat final siapa tuh. Siapa ya kira-kira ya? Mesti fix dong. VPE. Hah? Fix. Makanya 8 tim. PMPL saya. Mesti lebih gampang ya? Tidak ada satu untuk di game kita Miramar. 5 slot berarti jangan under top 3 aja. Yang warna hijau siapa Gus? Falcon. Yang arak kemarin. Itu juga jago mainnya anjir. Iya. Berarti slotnya udah penuh dong yang invited ya? Udah. Satu lagi yang grand final. Grand final yang belum. Vampire invited by apa? PMUI 1-2. Apa? Sama Falcon. Juara PMUI. Oh. Ngambilnya dari yang bukan yang after partinya kan? Bukan lah. Bukan lah. Paling satu lagi hasil voting nih anjir. Masa ya hasil voting. Beter bisa menang gak ya? Kalau voting menang lah. Lah India. Ya bukan Indonesia tapi. India masuk gak. Kayaknya sih kagak sih. Pemerintahnya kerap. Iya kayaknya kalau masuk udah di-invert aja. Satu. Diji juga. Bentar deh buat Tencent China. Gue WA dulu. Anjing anjing. Kayak gitu cok. Nanti beneran di banner. Asuh lah. Makasih. Masih banget cuy. Bon Exades cuy. Tapi bisa juga gini gak sih? Gila. Gila sumpah. Gila. Oh iya. Bisa gak? Kalau misalkan. Ini kan tulisannya di PM. Di Liquipedia. Ini. A3 satu lagi. Mungkin gak? Gak mungkin sih. Udah announce gitu. Waktu itu kan udah dibilangin. House country gak sih? Gak tau sih gue. House country. Ya kalau gak house country by vote gitu. Ntar keluar. Mana? Banyakan Indonesia juga. Soalnya mainnya gitu Indonesia nya. NAPT Gus. Lu doain. Ini doainnya ke grand panel dulu. Jangan masukin yang GC. Iya anjir. Lu kejauhan Gus. Malah GD yang gak gue pedein. Dia yang paling kencang. Mesti digituin gak ngejengsnya ya. Setelah jadi kader mata kau. Satu lagi tim PMCT dah. Eh tapi ini. Vampir sama Falcon itu. Keliganya kan Gus ya? Liga-liga. Berarti yang belum keisi. Sampai finalnya dong? Betul. Satu lagi. Kurang itu. Astaga jas. Ini rame nih. Ini nih. Selangor FC. Kayaknya deh yang invited deh. Udah makan tuh. Overall mana ya guys? Gue overall ada. Cuma yang boros poin gak ada. Kau gak diserang lah. Kau gak diserang? Gak ada kemarin. Yang diserang malah sunscreen jelly. Goblok. Goblok banget anjir deh. Kenapa gara-gara apa? Itu dia ada ngomongin DBD. Kalau lo naik terus. Bahaya katinya. Harus tusun. Aku bingung culture disana kayak gimana sih. Gak tau gak ikut campur. Lah harus ikut jam. Nyari aman jam. Iya. Tau. Lalu lo bawa-bawa tuh. Bukan masalah. Bukan masalah cari aman sih pas. Aku disini dibenci. Disana juga dibenci cok. Kenapa bisa gitu. Pokoknya. Kalau setiap kali aku nomor. Kan nomor bareng. Paplo. Papo. Panang. Matthew kan. Terus bilangnya. Gak mau nomor. Mau nomor. Nah gitu lah. Ya kenapa. Kau gak nomor-nomor. Setiap kali jangan live stream. Pasti ada teman Indo. Bilang gitu. Jadi kayak pabrik anime aja gitu. Lah. Orang seru. Kenapa lu gak pernah live sama. Teman-teman Malay. Karena gak ada teman Malay. Masa gak ada sih. Teman Malay gue yang. Ini gak ramai yang streamer gitu. Streamer Malay siapa sih. Demangnya gue gak tau. Anjing. Kalau mereka nomor. Ini AEW ini kontol. Apa. Apa ya. INW. Air. 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 INW itu. Lekit. Bentar. Gak air tumpah. Air tumpah. Ngerti gak. Airnya. Oh. Boncor. Air. Kita. Kalian lanjut aja gobron. Nanti gue cerita. Mulai. Udah mau mulai. Lu Pes kemana Teo? Bebas. Bareng aja bareng. Gaudah. Ada yang juga menggunakan kaos-kaos band. Biar nobarnya dapet. Balik. Yang pasti orang gak bisa pungkiri adalah. Jeans. Biru. Soalnya disuruh sama PUBG Mobile. Apa tuh? Kalau ada tim-tim indobagus di clip-clipin katanya. Clip-clipin aja. Iya biar ada ekspresi rupanya. Masalahnya ada. Ada ada ada. Gue kemarin nobar. Empat hari. Eh tiga hari ya. Dapet lima lah. Loh. Loh ya. Tenang. Gue streamnya bagus biasanya. Ya itu yang neteja langsung pulang. Itu gue belum mulai. Oh belum mulai. Berhentet nih. Hashtag 16 terus nih. Jalan. Berhentet hashtag 16 terus. Ini far banget. Nft bisa nih. Nft serius. Nft nih. Udah dibawah kanan gak sih Gus. Eh kali dua dulu. Enggak kok. Masih santai mereka. Kayak dua. Kayak dua. Nft turunnya deket nih guys ya. Let's go guys. Halo komit. Halo halo. Halo halo guys. Jangan lupa di like dulu. Buat teman-teman yang baru join. Saya streamer baru. Kamu kenal. Iya. Halo game. Halo game. Halo game. Halo game. Halo game. Kemarin ada yang bilang bagus. Ini gue lihat tim-tim negara lainnya. Bukan nyari counter lawannya counter strategi Thailand. Tapi malah berusaha ngikutin Thailand gitu. Iya. Kan itu lebih mudah. Aku gue ngelag blo. Enggak lah. Eh mana gue tau. Guys. Kau kalau lagi ujian di sekolah. Kau pas temanmu kan lebih gampang gitu. Lah gue gak mau co. Gue gak yakin teman-teman gue aja. Makanya. Teman gue belum bener lah nying. Tau yang ditempat tuh suruh ketik F. Tau. Ketik apa? Ketik F. F. Biar gak ente. Iya. Biar NFT gitu. Bukan ente. Ayo guys. Bisa guys. Semangat. Malaysia gimana jangnya. Tapi geek baru sih. Forival dari kemarin-kemarin. Aku ngomong mobil. Lah kok streamingnya ngelag cok. Makanya tadi. Eh Boil. Aku gak forival mesti gak. Forival mainnya gini. Minggu pertama minggu gudah pasti apes banget. Apa lu kesini? Soalnya minggu ketiga kan udah masuk coachnya. Mereka kan udah ada khusnya tol. Oh analisnya. Mereka juga udah ada analis. Mereka dari dulu. Ya kan nambah satu. Masa mesti gue bocorin. Yang diomongin. Siapa sih? Lo so tau. Anji gue kan kemarin ke Malaysia ya ketemu ya. Terus? Emang udah beda generasi. Tidak boleh. Ya kan jang. Marsilya. Oh iya analisnya. Lo ketemu kemarin tuh. Yang di story lo itu. Itu analisnya emang dari dulu loh. Iya kan. Iya. Ngorak bagus loh jang. Sabis gue sampein GH nya. Harusnya gue kayak forival ya. Maren ya. Gue udah nih jemput. Mau dateng gak temen gue. Soalnya kan juga bisa. Lunya gak mau. Ya gak enak dong. Masa gue bila dua tim gitu. Terus pas gue ini. Dan juga biar adaptasi. Itu. Pasal jarak poinnya gak jauh jauh. Aman aman. Bisa guys tenang. Bisa. Adapasi nih. Permainan mereka. Suara jang. 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 Nanti gue masukin story dah. Lil get you gak? Kalau punya jang sih kayaknya sih. Sampai tenggorokan lewat-lewat tuh. Punya jang sih kayak sedotan anjing. Panjang. Coba tanya jang. Forival ini kayaknya ditukar foke gak? Emang gak jauh? Si berbaru dong. Apa kabar? Makanya ngecoach jang. Di Forival. Masih bisa masih bisa. Seperti sudah menunggukan performa terbaik mereka. Gue udah mau jadi ikan sebus. Gue udah mau jadi ikan sebus. Gue udah mau jadi ikan sebus. Sampai late game. Lalu mereka perang di late game. Dan permainan. Jadi caster aja jang. Iya sih. Jadi caster gak. Terus gue bawa. Sosok seorang Agus ke Malaysia. Agus mau diserang lagi. Agus tuh di bawah lu jang. Gue kasih tau. Gini jang. Maksudnya kan ada banyak yang bisa dicontoh ya. Kenapa lu tiba-tiba terkeretnya langsung. Agus gitu. Imagenya caster Rindo jadi jelek. Kayaknya gara-gara Agus bangset. Sebenarnya kalau orang. Orang dari sisi lain. Caster kayak Agus ini udah bener coy. Maksudnya kayak. Dia roasting-nya segala macam tuh. Banyak membantu sih. Maksudnya kayak. Ini Agusnya anti ini. Kita bisa melihat kayak performa turun. Buktinya lebih besar. Kalau di roasting Agus. Buktinya itu. Agaknya di roasting chicken. Di roasting chicken. Banyak yang lebih bagus. Baik. Dan si. Dan si roasting keluar anjing. Gus mampil gak. Bounty Gus. Lo dulu kayaknya. Tunggu lo beres baru gue. Coba. Sibuk sibuk sibuk. Tentang. Yang ketiga ini. Mana nih. Lo pilih siapa nih. Gue pilih Nfth lah. Pokoknya Nfth empe mati gue. Nfth dah. Nfth dah. All in dah. Nfth semua dah. Nfth semua yuk. Ayo Nfth. All in dulu dah. Nfth dah. Jadi kalau ntar mau ledekin enak gitu. Orang gue udah pilih terus. Kecewa gue lah. Iya. Iya kan. Enggak sih. Mereka bisa. Jizatnya tuh kayak. Tiga kali chicken sehari. Kayak gitu loh. Cuma di pempel saya. Ada infinity sih sama temenya. Bangki. Infinity tem. Bacon. Bacon tuh juga. Strong banget anjir mereka ya. Iya. Wah kalau gue lebih demen bacon. Daripada temen. Temen ya. Iya. Sertis jago kendok. Apa? Yang Sertis. Sertis jago juga kemarin dibantai cowok sama siapa ya. D-Bot. D-Bot ya. Bantai bos. Yo Nfth. Nfth yuk yuk. Aduh. Mental gue kenda cowok dukung Nfth nih bener dah. Suara. Itu di tim Sammine. Mana menit yang kelima. Dia udah diratain oleh satu tim. Untuk Sammine kemarin. Tidak begitu bagus. Iya. Tapi Sammine memang nih. Butuh banget poin sih. Bahasnya sih gak peduli ya. Mereka juga. Gak terlalu beda jauh lah. Keadaan dengan tim S.L. D-Nfth. Yang seneng tuh. You do lines. Black chop. Tau padahal season lalu. Farang legend jago banget. Tapi Nfth. You do lines. Sammine. Saya jadi jauh ya. Mereka butuh-butuh banget poin minggu ini. Terutama Nfth sih. Waduh. Tapi apa. Lo percaya gak. Apa ada kutukan saya. Nfth bagus bagus bagus. Tapi tiapisnya burik co. Jadi performa terbaik mereka. Kita harus doakan. Dan semangat di mereka. Agar-agar juga bisa. Emang beda co. Bener kan tapi kan. Tiga season loh. Pasti beda lah. Bencana main nido tuh. N-Shake. Nfth harus keberapa blo. Ya tergantung lawannya juga. Gak tau lah pusing. Tenggit. Itu aja untungnya. Belum lagi yang overall. For rivalnya soalnya naiknya bagus tuh. For rival kan cuma beda 5 poin. Yang banyak lemaknya Sireloin. Sireloin sih. Tender. Eh Sireloin. Sireloin ya. Ya. Yang banyak lemak. Coba lu buka dah perut lu itu. Baju lu. Baju lu. Bukan lagi ya. Mungkin ya anjir. Kue tiaw. Kayaknya kue tiaw juga ya. Gak boleh ngomong kotor. Lagi streaming. Maaf toksik adik-adik. Awal minggu ini main kok. Awal minggu main kok. Dia berapa kali main. Ini gak kelain ini Geek nih. Yuhai lagi yang pecicilan. Kemarin yang pecicilan si Snipe. Untuk orang lain yang terjadi. Untuk di faceclance sejauh ini. Betul dan berarti. Liken itu harusnya jadi player terbaru dari faceclance sendiri ya kan. Dibandingkan untuk teman-teman yang ada join terlebih dahulu. Ini sih dapet sih. Masih waktu bisa mencari lagi informasi ke bagian depan dari tim Dezevier. Ada di bagian area pergudangan. Ada di bagian area pergudangan. Ada di bagian area pergudangan. Ini dapet. Ini dapet. Ini dapet. Ini dapet. Ini dapet. Ini dapet. Untuk apa? Dibandingkan. Dibandingkan. Yuhai nya gak dapet lagi. Iya kan? Kok dia gak nungguin Yuhai dapet dulu ya? Deksi yang dapet ya. Aku gak percaya sama gue. Astaga. Yuhai. Aduh. Mana bisa anjay dari kiri cok. Kiri, kanan, depan, belakang. Astaga. Ada tim DX. Sehingga dari tim Geekvang. Jangan lombi di posisi ke-16. Jungs, bukan ngomongin Forever. Ngomongin DX. DX bagus akhir-akhir. Untuk diawal pembukaan game. Ini mantan namanya bantuan juara, cowok. Tapi kayaknya untuk informasi yang belum begitu matang. Belum begitu bulat. Karena mereka langsung push aja. Tiga player ke satu titik yang sama. Gak banyak backup-an. Bahkan dari tim Dezevier. Mereka udah ngomong split up posisinya. Yang bikin mereka kalah momentum. Itu ketika tadi di awal-awal. Kawan yang mereka isolasi. Aman. Ini semua udah pergi tinggal satu aja nih. Tinggal satu. Tinggal satu. Tinggal satu push. Teman yang akan tinggal satu pala lu. Yuhai gambarin tuh. Jauh dikeplakin palanya. Langsung keadaannya tiga orang empat. Kasih info yang bener dong. Tapi terlihat juga kita kali ini di kill bit. Tampaknya Infinity. Mulai berterang menghadapi tim Sampai. Sampai. Di knockdown. Ya sebetul dari seorang deposit. Tapi Geek aman ya. Yang gak aman apa sih sih? Nantilah liat ini adalah. Yang gak aman Sampai sama DPD. Yuhai dibawah jangan seneng dong. Baru banget Pablo. G tadi ngomong gitu. Lah mana ada cowok. Tapi iya kan Jungs. Baru banget ya. Parah ya. Lu gak malai Fred lu. Parah lu. Temen lu aja bikin lu. Cari musuh tau. Kalau jangan. Itu dia. Wow ini juga memang dilihat lagi dari dua tim yang memang mereka sering banget bertemu. Mengingat dari tim Invin. Bersambung ke bagian area Monte. Dari Sampai juga mengambil ke bagian area power gridnya juga. Dan bahkan mereka bertemu di bagian area sekitaran. Kalau NFT perang kita app terus. Dari sisi lainnya. Kalau VPE udah diinvart langsung kan. Berarti dari Sampai ada sembilan. Yang juga bisa mengambil ke bagian backline dari tim Sampai. Terus dari PPL saya diambil berapa dulu? Lima. Makanya warisannya banyak cok. Jadi 14 tim dari saya doang. Kali ini mengimbing kembali play-play. Iya kan ada 3. Ada belum sih total? 40. 40 dong. 48. Ada dua tim yang mengelilingi dia. Ada yang juga suruh tim lainnya. Tadi yang berwarna biru. Itu kalau saya lolos semua. Yang tampaknya juga penyanyi. Gak bisa. Kalau 16 hanya doang pempel saya anjir. Ya makanya itu yang orang inginkan. Saya udah di grand final. SMG udah di grand final. Mereka masih butuh showing. Oh iya gak mungkinin saya semua. Berarti kan lah SMG. Mereka bisa mengambil lagi satu keuntungan di tim Sampai. SMG sendiri. Yang lain marah lah anjir. Yang barah kan kalau liganya. Liganya yang tim saya yang dominasi. 14 teratas. Kan ke grand finalnya 15 berarti. Kan beda aja. Kalau PSG kata dia. Please kasih gue. Oh PSG. Game pertama kalau main jangan pun apa-apa. Kagak PSG. Ini pengen distil. Poin eliminasi. Tapi di satu. Biru pun meragam. Nah jadi kalau jadi satu. Benar dong. Kata gue sekarang ini sebaik tim dari SEA. Terus kalau main liganya. 14 tim teratas itu dari SEA. Berarti di grand final ada 15 tim SEA. 1 tim Cina kan. Benar gak? Bisa jadi. Itu yang kalau mau. Jadi PMGC nya tukar. Ganti nama PML C ya. Nah yang di atas Thailand semua. Berubah nama lagi. Berubah nama lagi. Berubah nama lagi. Mudah juga ya. PMGC Thailand. PMGC Thailand juga. Parah banget ya guys. Masa katanya Cina kalah sama Thailand guys. Tapi gue yakin orang kemarin Nova aja kalah. Oh kan aku sama kan sama gue guys. Thailand lagi ngeri banget coy. Itu udah abu-abu tuh lah ya. Gue diomelin cowok. Nah ini dibagi gue. Ini anjir. Untungnya mereka punya coveran. Udah second spotnya juga. Dan akhirnya ada di NLP. Mereka ada di spot yang cukup nyaman. Dipe sisi lainnya. Ada temakan zoning. Ada temakan zoning. Ada temakan dari T-T-Komedia. Dari T-Infinity. Ini total ada 48 tim. Iya. Gak gitu pao. Lu liat aja formatnya. Liga 48 tim. Tentok 13 tim. Advan grand final. Grand final 13 tim. Sampai ke HDP dan sekitar juga. Inventive berarti. Gak ada Westkis. Gak ada Westkis dong. Gak lah. Ini kan penjabaran total. Karena Westkis belum ditulis kayaknya menurut gue. Karena gak mungkin coba 48. Sumpah abis ini sengaja mencok. Abis ini sengaja mencok. Mending ini nonton. Nggak ntar. Ntar kita discuss habis ini. Habis ini. Habis ini. Ikut lagi saya. Ini doi NFT dulu cowo. Anjing lah ini NFT dulu nih. Enak banget tuh posisi NFT tuh. Sumpah. Sudah. Bermuda dapatkan juga visualisinya seorang Bevy. Dan ke posisi seorang Kangzo. Iya Bevy dengan sangat baik. Menolongan spray daun jarak jauh. Mendapatkan dua targetnya. Dan sekarang langsung ada more manjutnya. Yang coba untuk melepaskan. Kalau Westkis 12 bahagi dua gimana? Pasti. Pasti akan ada pincangnya Jack. Kayak dulu kan gak pernah. Gak pernah. Dibaginya Adil tuh gak pernah. Pasti saya lebih banyak. Daripada Westkisnya. Lebih banyak daripada Westnya. Sebenarnya karena kenapa itu slotnya dibagi. Tapi soalnya Liga katanya grand out. Nih gak bisa. Liga katanya offline. Nanti ada setengah jam. Ada setengah jam. Woy setengah jam habis ini. Bentar. Gue kombinasi dulu. Nanti setengah jamnya. Setengah jam ditahan. Atau belak-belakan nih. Kalau gue mah belak-belakan. Gue gak terikat sama siapa-siapa. Nah gue juga. Nah iya. Kalian berdua aja nih. Iya. Gue ngikutin alurnya Agus aja. Gue gak ada keterikatan apa-apa. Bagas. Mana NFT co? Kau tuh di atas kiri. Dekat HDP tadi. Untuk saving kendaraan-kendaraan mereka. Karena zona keempat. Kendaraan bakal berharga banget. Gimana cara mereka masuk circle. Ini gue ketrigger sama netizen anjir. Kenapa? Enggak. Dia ngurangi resiko dari. Dia sih jatuh ngerosting sih anjir. Gimana? Banyak nf2 udah tengah masih zona kebawah nih. Gue gak berani gue sebuah kenapa-kenapa nf2 di minyak 3 ini. Anjir gak sih? Lo takut sama spa fair apa gimana? Gimana itu komennya? Ada tuh. Lo di tech kok. Lo cari adventure no itu. Dapat. Dapat. Kelihatan itu berganti jatuh. Kakap. Lah matiin-matiin. Woi. Kelas HECSAS. Gak kena. Salah nih HECSAS. Ya ampun pahamu. Tentu dikaper. Tetap aja mati. Ya Allah. Nganiat. Bahkan gue mau liat dari prediksi gue. Dan boom. Kayak ini kehilangan seorang HECSAS. Gak apa-apa. Sayang banget. So. Gak ada Gus. Yang bisa kain SSL sekarang juga. Yang terkembang-kain terjadi juga dari BN United. Wah. Sebenernya gue. Ayo lagi coba rotasi guys. Gak lagi coba ngendok guys. Tenang guys. Manatik. Yang belum dipulangkan ke arah lobby. Karena ponbit yang baru dipulangkan ke arah lobby. Kalian ditentu zona ketiga. Otw keempat. Menjadi checkpointnya penting bagi semua. Aman sih tapi boom aman sih. Siapa yang dapat zona akan sangat diuntungkan. Dan tinggal bermain defensif. Masuk di zona otw keempat. Tadi zonanya kalau orang ngepindah. Dan mereka ngeboom. Tim infinity menuju ke arah. Nah itu. Sapir gue liat-liat lu berjama gue. Tapi nonton gue terus ya. Cinta kan. Bisa satu coba. Aduh. 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 Masa air laun band aja kalah ya coba. Nice try untuk tim alter ego. Bagus. Story. 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 Kalau tadi empat lawan empat. Ada mungkin survive dua. 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 Bersama dengan seorang potato. Mungkin keadaannya bisa berbeda. Tapi SLD. Tampaknya di knockout juga oleh seorang yummy. Terima kasih langsung tersusun. Lah emang gue bilang kata. He. Gak apa-apa cok. Oh udah aman itu. Dipulangkan bisa berpoin lagi untuk tim Boob Esports. Dan bagi sisi lainnya. Ada Xavier pun masih komitifat juga dengan tim entertainment. Dari tim Eagle Esports. Coba berhenti mengambil ke bagian area biber setelnya. Dan di bagian depan mereka. Ada tim judul. Alain juga sama-sama bergerak dari seorang adik lo kali ini. Ya. Akhirnya kita bakal juga dari tim Eagle Esports. Mereka pun harus nge-push. Dari tim yang ini. Yang bisa menang lawan empat tahun-empat lawan tim Thailand. Cuma tim Thailand sendiri. Hih. D, D, X. Gitu-gitu aja cok. Ini bakal tempel-tempelan. Tempelan ya. Tempelan ya. Tempelan ya. Tempelan ya. Tempelan ya. Dengan tim Xavier. Lemperannya di cancel juga. Tapi napaknya seorang Frankie. Pemaksimalkan juga untuk chance-nya lemperan ini. Jodoh. Dan bisa kalian menumbangkan. Tapi serta masih menyi-jodoh. Dia lemper granat. Ternyata saya lemper. Tapi rabis juga menghujani granat menuju ke arah tim. Matilah Frankie gimana nih. Jadi fatal ya. Tapi Frankie malah yang tertumbangkan kali ini. Memberikan ruang gerak kepada tim-temp yang hanya defense bermodalkan smoke yang mereka taburkan tadi. Tapi berapa lama smoke-nya bisa bertahan? Pasti smoke juga akan berbeda. Ataupun fading out. Tapi di tim-tempelan apa? Small file tertulis. Kalau ini terbuka sudah untuk phishing yang terbagi depan dari seorang revist. Dia makin juga dari seorang eso zip. Dan ini dinawankan itu di tim-tempelan satu. Dibenarkan oleh tim-tempelan. Tapi kalau finalnya biasanya biasa. Itu pergerakannya penting banget dari tim. Malaysia ajar bawa piala pempel sih. Mereka tahu pohon mereka nggak segerak. Mereka tahu mereka terjebak di bagian lereng. Apa yang dilakukan tabrak orangnya juga datang. NFT mati terlalu. Nenek dua. Keputusan yang sangat-sangat. Ya udahlah matilah guys. Duk-duk. Aduh. Gila sebenarnya jawabannya. Aduh. Duk-duk. Mereka di begini area center kali ini. Bahkan ada duel juga. 1v1 dari sorang raporan. Bapak-bapak di push. Aduh. 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 Mendapatkan lagi untuk maksudnya ke tim NFT. Bapak-bapak pun dipulangkan. Mix boin lagi untuk bimbing aja main. Siap NFT tinggal menyinsakan satu pemain mereka. Single goon. Apa yang terjadi ya? Mati lagi tuh NFT gak lama. Satu. Iya paling tiga menit gak nyampe. Gira-gira dulu bro. Dari bagian sisi lainnya. Lihat. Dari tuan Tiko juga nampak ditumbangkan oleh Tiga Infinity. Dan di bagian sisi lainnya Nuzi. Udah mulai berulang lagi Kavla. Udah mulai gahar banget untuk gameplay dari tim Infinity kali ini. Tempel kan. Langsung dilempar granat. Dan ternyata bener menjadi magnet granat. Gorong-gorong dari baru-baru. Gimana bagian sendiri doang? Harus dihindari ternyata. Gila temennya jawanya. Gila temennya jawanya. Gila. 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 Loh. Loh? NFi pulang. Anjir lagi nonton batternya abis bangsa. tim 4 Rivals coba untuk summon zonika juga beberapa tim yang berbeda di bagian sisi lainnya AP coba untuk bisa mengambil lagi chance yang mereka tidak pakai Vokey coba menebak lagi dampak dari tim 4 Rivals mereka bener-bener on fire banget lembakan dari tim Sam 9 epi juga gila kemarin ya epi 4 Rivals pemegang kendali di bagian high ground kali ini tentu sudah mengantongin 6 elimination yang pasti membuat mereka semakin pede lagi SLD tembakan satu persatu anggota mereka dipulangkan ke arah lobby dan itulah akhir perjalanan Shine Like Diamond di game kita yang kedua Wow betul dan sembilan tim lagi tersisa bikin juga masih bisa nge-hold di bagian kempuan mereka masing-masing dari tim Infinity Nuzi juga dipulangkan oleh seran Amshin lucu nih komen di PMP Indonesia nih 4 jenis Indonesia juga kebagian area bawahnya masih tim tim entertainment TV juga udah mulai make a move ya udah ternyata itu kolom-komen aja live chatnya hahaha bete ya kalau nonton pasti fullscreen anjir iyalah iyalah pedohnya cok bacain komen-komen gitu anjir lucu wah ada yang ada yang goblok juga tuh di pinggir circle mereka tahu di pinggir circle pasti ada tim-tim yang numpuk bahkan Aum style mendekat pelan-pelan yami kenok menemukan angle yang terbuka ok tak kenok mereka tahu bahwa mereka di lock rezi membalas mereka juga nggak numbangin lawannya rezi pulang oh belum oh gua ngelag ya agak 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 ini jang jadi caster dong jang dimalai jang iyalah iyalah 4 Rival dapet lagi dan tinggal satu lagi coba untuk bisa dikavalasikan kembali loh tim Bacon tapi dapatkan dari tim 4 Rivals join the party mengambil ke bagian sisi high ground dari backline-nya tim TAM Entertainment iya ingin mengambil keuntungan terbesar 4 Rivals muncul sebagai third party tapi kali ini mereka mendapatkan satu poin saja dari fight yang sudah terjadi di bagian high ground di dunia 2 siapa sih Faze ya satu lagi terima kasih RK udah member untuk tim kali ini Bacon mendapatkan poin ke 2 disana Malaysia mahal loh 2000 ringgit tuh iya ya iya nih tadi tuh kayak tembak sana tembak sini tapi nggak kasihnya sekir poin ini 2000 ringgit iya iya betul dan juga nampaknya dari BOOM mereka tinggal satu yang tersisa ada rezi juga tadi kalau nggak salah BOOM juga kejepit sama Vest Clan sama tim-tim lainnya juga di bagian sisi area atas kita bisa melihat juga dari bagian area drone view-nya juga Vest Clan dinyaman ke bagian area Beber Circle bahkan disarang bisa survive coba untuk bisa mengamankan vehicle ditembakin juga tapi tentunya sekir masuk ke bagian ekemon mereka bisa mendapatkan seorang beer 11 iya tapi dari BOOM tentu mereka minimal sudah mengantongnya 7 poin pada game kali ini menurut gua itu adalah prolehan poin yang cukup oke dan cukup stabil lah tapi tentu kita doakan paling nggak bisa lah masuk top 5 kali ini untuk BOOM supaya paling nggak 11 poin lah dibawa untuk mereka di akhir game kali ini minimal top 5 ashrine 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 di mana BOOM mereka puas di hashtag yang ke 7 tapi ngeva nah bis indo itu berapa hashtag itu berapa poin 2 2 set plan gigi ya memang seth pekado di bisa sekir setan dan bahkan masih bisa melakukan healing up untuk saat ini kalau beda masalah Martin tapi terus boom sepekado kalu kalu ya itu yang masih melakukan healing terbiasa pukul tidak kalau ini tentu cukup merugikan tim di bagian low ground karena tim ini high ground bisa mengintip dari berbagai angle siapa ada chicken Thailandnya sisa berapa? 1,2,3 tidak ternyata satu kali ini termasuk juga dari pemburu dan ini Thailandnya yang chicken ga tau sama enak anjir semua tembakannya semua pelurunya bahkan enggak cukup mendominasi untuk di miramar kali ini bisa dia bersinvester harusnya mereka masih komplit masih berima juga dengan empat mereka tapi dengan pake investment mereka kalau misalkan mereka bersin emang saja kena orang ya gampang semua mereka gampang berbudakan ditumbangkan juga oleh tim Bikin tapi Ice pun ditembak ini MRN JAS dari tim Bacon dan tampaknya mendapatkan bagian HitI Sampai dengan zong ha 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 ini melihat-lihat Pada game kali ini Masih ada orang yang begini loh Wah Yudo alliance harus dikata-katain Bagus jam Udah udah ini faceclane nih chicken Eh faceclane anjay Ini infinity lah ini monster Infinity sih kayaknya Infinity sih Tuh Turunnya susah sih kentok Ini juga pemain dari face lainnya Membuatkan face mahal tertekan Dari dua arah Padahal ngomongin faceclane Voodoo Infinity Tentangkan chicken aja Iya Iya sini mereka gak bisa turun sih Masih bisa dihidang Masih bisa take cover Tapi Vintores pun tumpang di bagian belakang Tim Yudo alliance Anjir Anjir Invin cuma tinggal nunggu di bawah Anjir Pede untuk ngepush ke arah tim faceclane Ya tinggal Misalkan tiga member juga Ini rebutan rank 2 Ush gila Oh La duni Duni impostor anjir Cuk Turunnya Wow bisa loh Timnya itu tepat banget ya Tim infinity Makan sarang melدة juga ngepik sedikit Ditemakin juga sarang aldi gila udah di lakanya ya Oh astaga gila ya Mela ya iya ada biring-biringnya dikit anjay gila lo liat badi sistemnya tadi yang mau Mela bagus banget anjir iya parah iya di jepit loh oh my god Mela sebagian terparti bermain secara sempurna Mela ngapet dua-duanya lagi tiga-tiganya yang sempurna winner winner chicken dinner yang sempurna untuk tim The Infinity angin gerakannya co gerakannya iklan dulu iklan 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 terlunya gila Mela mainnya juga kayak gitu anjing let's let's tempat-tempatnya robot semua anjir itu mah infinity ya iya Logan dong kali ga ga kelasan bacon sama tem tapi tuh dengerin Logan padahal punya advantage high ground mata kisah dan juga ngeri cuy untuk WCD nya oleh tim infinity kali kayak tim gue dulu L8 nih hahaha cuman di turne warko bukan di BNT nggak ada iklan eh nah ntar ke bagian luar biasa banget infinity gua ga nyangka permainan mereka serapi itu gua kaget yuduku ga langsung nabrak semua susah itu tadi yang muncul Mela dan langsung dia tapi gila body system sama kepercayaan mereka sih gila banget cu Tani nya turun melanya naik Tani yang muter satunya naik Batman Mela gila gila mereka langsung nge push ga pernah kosong cu itu ga bahasanya apa apa tuh satu kepala iya iya apa tuh oke jadi gimana jadi gimana PMGC jadi gimana oke ayo bla 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 pemikirannya pasta dulu oke pasta gimana coba pemikirannya yuk kalau menurut gua mereka bakal adaptasiin dari apa yang udah pernah dicoba di PMWL oke ada East West gitu berarti yes ada East West dengan bobot waktu itu kita ambil case nya kayak yang disini aja lah ya kayak yang sekarang ada di bentar gua buka lagi oke berarti East West yang dimana sama-sama timnya imbang dong engga ga bisa imbang pasti bakal lebih banyak bobot di East nya daripada di West nya oke terus gimana solusinya yang buat lolosnya ya kayak misal gini ini kan 48 tim 48 tim terus ada 4 minggu liga top 13 nya bakal ke grand final gitu grand final nya Januari di Jakarta ada tulisannya nih Januari 2023 di Jakarta di Indonesia Indonesia apa Jakarta beda nih Indonesia 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 kenapa gua kalo udah ngeliat Indonesia tuh kepalanya Jakarta gitu loh oke oke di Indonesia ini finalnya 16 tim 13 tim dari PMGC League 3 invited nah 3 invited kan berarti udah keliatan tuh 3 invited nya baru 2 tapi kan SMG sama Alterygo L8 L8 ngarp lagi lo aning hehehe nah 13 tim menurut gua pembagiannya gak bakal adil entah kayak East West nya itu bisa 5 banding 7 atau gimana eh 7 iya bener 57 ya oke oke terus gimana cara memperlakukan East dan West nya buat dipertandingkan nah di satu lobby nya itu West ada berapa tim East ada berapa tim betul karena gak berimbang antara East dan West soalnya West iya gini aja tuh 48 bagi 2 kan gak mungkin lah dong gak mungkin gak mungkin gak mungkin yang dari East main di West kan banyakan East daripada West pas jadi kalo tim timnya dari East timnya dari East kalo bakal koneksi gak kalo gua kayaknya bakal feeling nya akan ada yang dikorbankan gitu kayak buat ini ntar berangkat kemana biar ping nya bisa disetarain gitu iya kayak dulu ke Maldives gitu-gitu kan iya kayak yang pernah dilakuin sama PUBG Mobile selama ini makasih pak ini ya gitu kalo menurut gua tapi kenapa gak di offline-in aja sih liganya kalo yang aku dengar kata Zuxi di live streamnya offline katanya Anang juga bisa enggak Anang gak kasihan Anang tapi katanya harusnya offline sih liganya harusnya ya kalo ngeliat kalo ngeliat keadaan timnya kayak gitu maksudnya di offline-in kalonya ribet kalo yang dikorbanin East diterbangin atau gimana-gimana kenapa gak terbangin semua aja ke satu tempat hmm kan repot-repot kan repot-repot kalo yang dari East harus terbang ke negara West biar koneksinya aman mending kau terbangin aja 48 tim di satu tempat iya liga kan nah betul itu setuju nah jadi kalo gua sih offline jadi dari 45 45 45 apa 48 48 oh 48 gak masuk 2 nya jadi ada 50 tim dong sekarang nih iya total total 50 tim 48 enggak enggak kan kalo yang di Grand Finals kan ada 2 yang udah confirm 3 jadi 51 total enggak usah enggak usah ngomongin yang 2 udah di Grand Finals lah ngomongin yang 48 ini aja lah tapi mereka bakal ngomongin Liga lagi gak? si misalnya enggak 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 jadi berarti 48 dibagi berapa grup tuh? banyak kalo secara hitungan 16 sih mestinya logisnya emm lu kalo mainin 88 kayak isi satu grup 6 lu main main mingguannya tuh ribet jang oke jadi mainnya jadi gimana? 16 16 dikocoknya 3 oh jadi 3 grup gitu 3 grup betul oh jadi tim pertama grup A 16 tim main iya tim kedua B grup ketiga grup C berarti satu api 6 tim dong ha? enggak lu pernah hari ikuti USC kan cara pengerucutan mereka oh make sense kalo abu bilang gitu kayak apa UFC Qualcomm Snapdragon Snapdragon oh tapi gua enggak tau sih itu di BTR gua pernah ini ya aha Snapdragon iya ya tau gua turnamennya tapi kan enggak gimana caranya tapi kok Snapdragon 88 bukan sih Gus? iya maksudnya caranya mengerucutnya gitu setiap minggu kan jalanin 3 minggu nih jadi dibabat-dibabat sampai minggu ketiga A lawan B ntar A lawan C abis itu B lawan C selesai gitu kan agak cuy kan 16 misalnya diambil 8 16 ambil 8 16 ambil 8 sisanya 24 nah minggu kedua 24 Minggu pertama harus lolosin ke 24 gitu kan 24 harus lolosin ke 16 Yang 16 terakhir tuh main di minggu ketiga Diambil 13 Kalau gitu make sense Jadi 4 minggu ya makanya ya Bukan 3 minggu ya Kurang lebih Cara logika sih kayak gitu Tapi disini kan liganya 4 minggu Liganya 4 minggu ya Nanti mereka lebih rumit lagi tuh Bukan sekedar QSG Mungkin tipis-tipisnya kayak gitu Paham kan adek-adek Paham Ngerti gak ya GY Gitu guys Jadi offline ya Kalian yang nonton Apa yang ribet Yang mikirnya orang yang mikirnya ribet Apatiu Offline ya Gatau kata Zuxi offline Udah keluar di tiktok soalnya Waduh Dari gua kenal Zuxi Dari gua kenal Zuxi Sampai sekarang Lambenya gak pernah Gak pernah salah ya Gak pernah sih Ulang blok 4x8 dibagi 3 abc 4x8 dibagi 3 abc Gupanya ntar diambil 8 8x3 24 24 tadi ambil 16 Kalau di offline nya juga Asia paling di Sotis Asia juga Finalnya baru Indonesia Nah Oke berarti kemarin Kemarin yang dikata Pasta kan Oh jadi berarti Benar dong Kemarin kan aku sempat Masuk Discord Terus Pasta nanya Kalau di Malaysia Dimana tempat offline yang ini Berarti Benar dong Kalau spekulasi gua Mengatakan Liga di Malaysia Kalau ikut Pasta Nanya Benar gak pas Kalau dikaitkan ke situ Jadi benar guys Kita udah dapat bocoran Daripada bro Berarti cocok lagi Kan jang Gua tau jang Alasan lo dibenci Amat teman-teman lo Yang seru pun Aji Gak mungkin Singapura kan udah ada TI Iya mak Indo udah final Iya Jadi antara Thailand Malah-malah Thailand mungkin buat final SEA Gak mungkin lah Final SEA gak keburu sih Tio Gak keburu ya Negeri depan udah final Yah Jadi gimana Jangan juara dong Thailand Anjir Kalau online PMGC offline Menurut pandangan Mael gimana Menurut pandangan Mael Yang udah pernah jadi Tuan rumah aja Antara Vietnam sama Malaysia Cuma kalau dari Peta flight ya Malaysia lah Peta transit Malaysia sih Malaysia Berarti ntar gue mampir lah jang Kalau belum lahiran Ya belum lah kan lahiran lo Jadilah suami siaga bangsa Suami siaga apa maksudnya? Berarti apa tuh? Suami siaga apa? Siap siaga gitu Siap siaga Oh siap sedia Oh berarti A-nya udah ngurus paspor ya Makanya ya A-nya mau Ngapain dia ngurus paspor Kan dia final Kan udah final dia Oh iya Evos Evos aja udah juga Oh kemarin siapa yang ngurus paspor guys Siapa yang ngurus paspor? Mana ada Ada Suami siaga Suami siap antar jaga Gue sebenernya udah tau guys PMGC itu offline Tiga nya Oh iya Iya di Malay udah tau gue Atas siapa? Atas siapa? Orang gue udah berangkat Dibeliin tiket udah Disuruh siapin paspor Oh Lah kenapa Disuruh siapin paspor oh iya Sama siapa disuruh Disuruh siapin paspor Ada deh Oh GD dong berarti GD aja belum ada slot Tapi GD kemungkinan besar Pasti main di PMGC Tiga Kenapa? Bagus lah dulu Masuk final kan udah masuk Terus slotnya kan banyak banget Ya soalnya udah ada VPE kan? Iya VPE Nambah lagi Jadi yang harus fight slot ini Cuman Face Clan Buriram Bacon Bacon Tem Tem Yang dari Indo siapa? Pemwakil dari Indo yang harus fight slot Boom sama GD Boom GD NFT 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 7 Yang dari Vietnam yang gak ada slot siapa? Yang udah dapet DX sama? DX doang DX sama box Oh Dua E doang Dua E doang Dua E sama BN BN udah gak lolos Sisa dua E doang Cek tek tiktok Oke nanti ya Malai dua udah di angkas Sisa E doelion sama DPD DPD udah gak lolos Ini lagi blo Comment di Youtube lo Bacon udah Apa? GD kan juara bertahan PMGC Mana? GD yang juara apa? No Cabai merah Retro Jadi siapa yang gak lolos kira-kira nih? Yang udah fix gak lolos siapa? DPD udah fix DPD udah fix apa belum? DPD sekarang peringkat berapa? DPD sekarang peringkat 12 12 tambah berapa? 8 8 8 gak 20 0 kan? Apa 1? 21 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Eh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 12 tambah 9 2, 1 2, 1 Oh gak lolos dia kayaknya gak lolos Terus kalau ikut aturan overall Dia duduk di mungkin 19 atau 18 Cuma dapet 3 3 Dia 4 Campur 9 berapa? Campur 3 berapa? 7, campur 9 berapa? 16 Gak lolos Gak lolos sih kayaknya Box Box gak lolos BN gak lolos Sekarang nih antara Sisa 4 rifle 4 rifle Boom Sam 9 Eagle dong berarti Enggak Boom udah naik Ya 4 rifle juga udah naik Jadi siapa yang jatuh sekarang? 4 rifle udah naik NFT DX juga udah naik Eagle sama Sam 9 Eagle Sam 9 Eagle Eagle mana? Oh iya Eagle Sam 9 NFT Udah Capek Ngitung Thailand semua yang lolos Anjing Gak bisa Harus ada lebih Bacon udah dapet slot Bacon emang udah dapet slot ya? Belum Bacon udah Yang belum face clan Bacon dapet dari mana? Face clan Temp Buriram Bacon dapet dari mana sih? PMG Cres PMG Cres Kan satunya si Inpin gitu Oh Dua tiganya kan masuk Iya Kayak BTR Mepos Kalau 5 Tiganya dari Thailand kan anjing tuh Iya Ya duanya pasti ada Negara lain Pasti ada Gak mungkin gitu lah Masa diperwakilan PMGC Thailand 6 tim anjing? Thai week 1 aja Thailand Masalahnya ini Bisa jadi anjing Overall aja 1 sampai 5 Thailand semua Enggak Kalau kita ambil overallnya itu di grand final kan Invin udah dapet Bacon udah dapet Jadi udah dapet 2 3 Vampire udah dapet Bacon udah dapet Alter Ego udah dapet Jadi jatuhnya ke Buriram sama Gede Sisa satu lagi Shunlight Diamond SLD Udah Udah Wadjik Wadjik Yaudah Makanya suruh offline Gimana caranya member Pakai Chrome atau Pakai Android Kalau iPhone-iPhone Gak bisa bang Berapa lo Membership 5 ringgit sebulan anjing 5 ringgit Kayak minum kelapa anjir Di Alor Iya Lebih mahal Kelapa 8 ringgit Ya kalau bisa berarti emang mereka jago lah Jang Ngapain gak boleh Ya iya emang Emang jago gimana Masel Kesel aja gitu Apa kayaknya sih bisa jadi Iya VP juara Offline Sebenernya Invin doa tau yang offline Gue rasa kalau kayak VP Apa VP kan udah masuk ya Fazil gitu Perlu ilmu sok tau Si Kenapa Perlu ilmu sok taunya Anang sih Gak ada belum Anang Tak kena mental Leasble Gue jadi dia sedih sih RBJ ilang sih Tadilah Gue kan bilang Guys kita kali ini dukung Anang Cok Hibur Terus ada yang bilang Sebagai temen yang baik tuh Harus tertawa pada saat temen susah Cok Bener sih Itu temen sejati katanya gitu Tinggal Tinggi Ngecengin temen Tapi yang ini agak Berat sih Maka aja gue kayak IG lo baru lagi inget ya Enggak udah ilang Udah permanen ini ilang Sebelumnya kan Tapi baru airi Sekarang udah ilang Kalau gak diurus 30 hari ilang IG nya Kalau diurus Satu kali 24 jam bisa balik Nah dia tungguin tuh gak tidur Satu kali 24 jam Dibales lah Suruh tunggu lagi Satu kali 24 jam Dua hari lah dia gak tidur kan Mati bentar lagi Itu sama kayak gue dulu Terus Apa Dua panjem Dua panjem Gitu terus Iya sampe sebulan kan Abis itu Ini Like temporary Karena ada yang Apa lah Apa Ada yang coba juga Bukan Bukan dia gitu Kayak Ngelanggar apa gitu Dia bilang Padahal gue gak pernah Apa-apa ini Ngelanggar Kenapa ya Apa yang gue langgar Tukar konten sama Matt yang lain kali loh Iya sih Kayaknya iya sih Tukar konten Tukar konten Tukar upload Matt lo Iya Tapi babi ya Matt yang itu anjing Follow ini Matthew Langsung 12.000 Anjing yang follow Siapa Diam Yang Lu follow gak Lu follow gak Yang tuh Gus Pastilah Waduh Seru anjir Challenge nya dia Dapetin cewek itu Green corner juga ke bandet Bikin baru Yang disitu dicerita Gimana dapetin Kalau disitu ya Inilah Pasti Ke band-ke band terus kan Kan disering dia ke band itu Tapi balik-balik aja dia Gus Anjing Bukan karena di report Bukan karena di report kok Udah ditanya Ke IG nya Gak ada violation nya Aneh makanya Iya ditusinnya Violating guideline gitu Bang Zukebe Gak jelas anjing Gak jelas co IG yang hilang itu Di bandet-bandet Tencent Sama kayak GC Arena RPG Karena promo Jual beli UC Sama akun Emang iya Mungkin Sebenernya Sebenernya gak boleh kan Jual beli UC Harus yang legal kan Anjing apaan ya Ini Barusan mau Mat-mat-mat muncul Langsung anjing Wah ngerico anjing Mat-mat apaan Tapi coba lihat Gua kirim Engga Gua gak connect Lo Cabut dulu Bentar Mat-mat 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 TGRBJ Terlalu indah Dilupakan Jadi PMGC mulainya kapan Kapan Nang Aduh Gak ada aneng Kayak kurang ya Iya nih Gak ada informasi berjalan Ada kok Tanggalnya udah keluar kan Anjir HPJ ilang Oh belum November 2022 Kayaknya aneng udah sebut tanggal ya guys Yang rindu aneng ngetik satu guys Yang rindu aneng ngetik satu guys Di tempat gua mah banyak banget yang rindu aneng cok Satu Satu Tempat lu gimana Tewo Gak ada kayaknya Pada Ngeri du aneng ya guys Parah banget ya Du aneng tuh lagi harus di Angkat-angkat harus lagi dijilat pantat Tapi sumpah Gua aja Gua aja BTS Kayak aduh Abis Gimana dia ya Gua baru berapa waktu itu ya Lu mampir ke RBJ 2-0 Katanya dia Katanya dia udah ada mana mode Adil katanya udah ada akomodasi ke Bali Jadi perimbangan lagi katanya Iyalah karena itu emang nyawanya anjir Nyawanya media coy 40 ribu iya Gua aja endorsementnya kepotong udah mau setengah guys Langsung ya Iyalah Oke Papan gedung Didatengin dep kolektor Diambil itu tanah sama gedungnya Anang official PUBG apa bukan sih blo Apenya nih Gatau yang official PUBG mah cuma keser doang kayaknya Asta nih yang official dia Apa lu lah Official Gaji lu kan Gus 200 juta Gus Masa gak official Cuma 119 nya buat yatim Hahaha Kalau di Malaysia dimana jeng Nyenggelanggarain PMGC Makasih anjir 48 Kejalil lah Jai stadion kejalil Ada safi-sali gak datang Gimana ya Malaysia Safi-sali Sama coachnya siapa tuh aku dulu lupa tuh Tapi Malaysia tuh enak loh Kemana-mana gak macet co Ah gak juga anjir Eh macetnya tuh cuma di jamnya aja Maghrib macet jir Lu tau gak belum Kemarin gue di Bandung Nanya Iseng nanya orang Kalau gak ke delete ke apa Bilangnya jauh mulu Pas gue jalanin anjing Kayak keluar komplek doang bangset Iya orang Bandung kayak gitu Macet kan Enggak maksud gue kayak deket banget Tapi Bandung tuh udah macet anjing Kalau kemarin dari biasa sepi Sepi anaknya Bandung banyak jalan kecilnya Ya Coachnya Raja Gopal Oh iya Raja Gopal Bener Raja Gopal Raja Gopal tuh pada nulis Ada tau ya gue aja gak tau Raja Gopal cuk Gue kemarin Jalan orang Malaysia Yuhaik aja bilang Dari hotel lo aja tuh jalan deket Gue Gue Naik grab anjing Dari Alor ke pavilion Eh gak dari KLCC ke pavilion Banyak loh orang jalan Rival Alfred Riddle bener-bener Alfred Riddle yang udah meninggal ya Emang iya Udah meninggal coklat Fred Riddle Yang bekas jadi tim nasi Indonesia ya Iya Karena emang udah tua Baru tau gue udah meninggal Gue nyapa kalau Matthew di alun-alun Bandung gak dinotis Iya lah lu yang jadi pocong-pocong anjing gimana dinotis Mana ada aja gue gak ke alun-alun Iya lah lu yang jadi pocong-pocong kan banyak kekuntilanak tuh disono Alun-alun gue ke Bandung Nama Spiderman, Batman banyak sama sana Iya Gimana mau dinotis anjing Gue tiap langsung ketawa-tawa Udah mana jam 9 udah tutup semua Di mall aja ya food courtnya jam 8 lewat udah tutup Ya ampun Masa sih Iya loh Gatau karena hari biasa kali ya Gue gak biasa sumpah Lu berapa hari sih sana? Empat hari ya Lu gak beliin gue hotel Coba lu beliin gue hotel Ngapain gue beliin hotel anjing Nemanin Kan lu ajak gue jalan-jalan Anjing Ya gue lewain hotel apa bookingin hotel aja mikir-mikir aja Apalagi beliin hotel anjir Gak gitu Gue ngajak lu juga gak bakal gue beliin hotel bang Orang 400-500 ribu aja tau lu pelit banget lu sama gue Ketemu deh elit lo Lu udah pernah ketemu deh elit lo Belum Siapa ya? Cakep anjir Yeee Gue panggil orangnya kesini nih Del Lai ngapain sayang Najis Ya bro invite dong kemari dong Yeee Bener ya Lu tau kalo udah gue ajak kesini lu juga bikin malu Gus Lu aja ngobrol ya Gila jet bandung bos nih Ngobar dong nobar kadel Gila Gapap sih mobile Paloran dia Gapapa sesekali aja Gantian kita nobar paloran Guma udah Lu nonton gak? Makanya invite dulu sih Ya akhirnya tuh cuman pascal doang yang buka Jadi aku pascal terus kalo udah kemalapan anjir Lo ngapain? Hah? Mana gak ada suaranya anjing Del Apa? Gue lagi livestream nih Lu jangan ngomongannya aneh Lu ngapain? Ngomongannya aneh Lagi Lagi inovon lu Jawaban bagus Gini 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 Ada temen gue mau kenalan Discord bentar sini Ada temen gue mau kenalan Lord Oke 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 Lu jangan gitu dong Gue udah bilang lagi live stream Aladillah Lord yang lain ini Nanti ya Nanti aku belum main lu Delet mirip jet Lah emang gue janjian sama Delet co Warna cat rambut aja sama terus sama Delet Awalnya Nggak ada Ya kan Teh Ya kan Teh Udah gue angkat-angkat Gus Lu jangan bikin malu ya Agak Nggak bikin malu gue Cuma Beda server nggak apa-apa lah Buat berteman Del 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 Long time no see halo Salam kenal lagi Salam kenal Masalahnya dipajang muka kita Teo Yang lain tuh nggak facecam tau nggak lu Jadi kita yang tolol nih kelihatannya nih Di facecam nih Serius Ya Agus jiut anjing ngomongin tim PMPL doang jago Del Del Rescam dong Del Iya Lah iya iya aja lu Hahaha Belum Belum di jembatanin Udah iya iya aja lu Kayaknya dia lagi sih Oke dia nanti Penasaran Kak Del Kemain Apa cina Tuh katanya Udah sana Gus Tadi tuh udah sana gitu Hahaha Hahaha Gus at least tuh lu on cam gitu Anjir Anjir Gue tau gue on cam kayak gimana Ya nggak apa-apa emang Kan apa adanya Apa adanya lah Lu realistis kan Yeh Apa adanya lah Nggak punya baju masalahnya Ya udah Malus sama Kak Adel First impressionnya Nggak lah Adel Cok-cok udah ada Nama lain Adel Adel Gak gitu Teo Oh iya Gak suka banget loh Eh dan Lelet macenah Hahaha Oh orang Bandung Iya Ya Gak Gak apa sih dia Yuk kabarnya fokus yuk Fokus Kenapa emang susah Nantinya Gak susah pas Enggak Agusnya Diem tadi katanya Dikenalin nama Abar Tepat nih Habisin makan dulu Sambil habisin makan Adel Emang gak ada Niat cita-cita buat on Cam gitu Gak bisa lagi di luar Sebentar aja mamaku Mau lihat nih Boleh gak Kampaknya Apa 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 Apanya punya mu Tepat Gak 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 Asyik banget ya Ya Iya Ente lo Gus Udah bagus gue mau join Discord Gak 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 Sembong banget Sembong banget anjing Ini Teteh Teteh Parah banget Abang-abangan Jakarta Lu ke Bandung sama Matthew mau ketemu sama gue gak mau ketemu lu Mana lo emang ke Bandung kapan Oh iya iya Ntar ya gue Ntar gue ke Bandung ya Ayo Seru sih Ngegibah Mabuk ya Mabuk Mabuk cuy Bukannya gue gak mau on cam cuy gue lagi gak pake baju anjir gue gak ada baju Oh gak mau diliat mah udah gosip hangat banget udah pasti Jangan lo diemah aja lo lagi ngeliat IG nya delete ya Parah banget Jangan Lu liat dulu IG nya Berapa follow following nya Oh iya ya Coba Gue ada gak ya Kayaknya gue harusnya ada 16 doang anjir Oh following nya 16 Gus Hanya orang-orang tertentu yang di follow Udah lah Ini gue lagi di luar udah ya Bye Yaudah Del Maaf ganggu ya Makasih ya Udah Bye Bye Ntar kalau itu di luar aja ya Jangan di dalem ya Hati-hati Oke Ya takut COVID Bener Nah oke Gus udah ente lu Gus Ya lumayan lah denger suaranya kan Iya lumayan lah Udah denger suaranya kan Langsung sayang gue Wah Yeh Untung sayang dengan yang lain Gimana guys menurut kalian ente apa enggak Agus Kurang dingin Gak saya aneng lu Gus Ya Agus mah gak dingin tadi Lembab lu Gus tadi Hahahaha Info IG DLT DLT Ada DLT guys Yang jadi pacar emang siapa anjir orang pengen tau doang Iya 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 Dia harus jadi BA tuh bisa loh Bisa cuy Kemarin dia tuh BA nya Wim Wah Kenapa harus jadi BA e-post ya Ada klip Yah kalo live emang ada facecam ya guys Agus cupu ih Bisa aja loh QNV Gue setia cuy Menjaga keperjakaan Agus mirip aneng lama-lama Hahahaha 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 Agus kita tolongin lu langsung kasih cewek lu Kenalin lu Aneng cowok Kau aneng kenapa aneng Kapan ya kawan gua tuh Hahahaha Kalo gua buka youtube gak ada dia gitu Hahahaha Chatnya enak gitu Blo Restream gak Blo streaming gak Gitu kan Chat gua gitu-gitu doang sama aneng Komen suka dengerin podcast musuh Wah gala nih yuk nonton Gue cuman dengerin itu doang Barang temenin yuk Itu enak ya Musuh masyarakat seru banget tanya Parah Gua kayaknya pengen bikin kayak gitu di e-sport Terus seru ya Udah terlap dari tadi Halo tok tok Udah gak ke banded nih mudah-mudahan Udah tuh tok di band mulu Kalo ya Tok yang cilok sama aneng Hahaha Iya aneng topnya itu mulu Gua juga sebel liatnya anjir Hahaha Hahaha Terus kalo opening IGnya Yo what's up guys Anjay Hahaha Hahaha Yo what's good Oh iya what's good tipe Hahaha Babi babi Tapi lu sepada perhatian gitu Omananya gua juga gak tau loh Iya anjay Sofiala coba apa ulan guritnya Ulan guritnya lah anjir Hehehe Dere coba dari bulan guritnya Ulan 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 guritnya Untuk Nang Nang, live lu Bied C mean nyariin anjing karena ddw pilih dona atau cijel Gus yuk jawab yuk apa kalau wakilkan gua pilih dona apa cijel keneh coba dong aja dikit yang nanya alimian yang gerget yang mana kira-kira kalau ditanya jawab itu Iya kalau tanyanya salah Lesti Iya Don apa Windy tetap Agus gak akan goyah lah bro sama donce ya salah dah Hai Agus donna kayaknya bah pada burmata ini Hai apa sih gimana sih Agus tuh udah ada hati yang dijaga yang paling greget pokoknya siapa ya masa di spiel Gus ya itu rahasia ilahi laspila katanya wilayah jatuhnya jangan cuy belum ketemu tencent soalnya jangan-jangan ha ha masa itu apa-apa sama itu yang Tencent siapa lu Gus spekulasi nah seru nih spekulasi spekulasi ini nih masuk bacotainmen nih gimana sih PUBG game game sepi amas enggak yang sepi tuh tiktok gua guys bukannya gamenya makanya lu like share nanya mulu lu ngelike kaga monyet yang sepi tuh guenye sebel gua apa IG nya IG apa nih harus gue ajak podcast nih ya nah cek dong Pablo lu sama Pablo podcast sih sumpah hahaha itu paling bagus jangan dus dua manusia tolong dua itu gus gus ha lo harus datang ke tempat ini Gus gua kirim ke Instagram lo nih pantu tuh udah gue DM lo channel 4G nonton cuma 10.000 10.000 tuh rame Bang foto yang gue bilang 10.000 tuh yang nonton tuh lu suruh datang ke rumah lu sumpah anjing itu suruh kuncing barengnya banjir rumah lu rumah gua datang temen-temen gua aja 12 orang aja gue udah muak di dalam rumah co enggak kayak game lainnya rame makanya lu ajakin apa kok lu boleh gua kan udah izin oh tapi udah izin tetep ke band jadi nih Teo record gua nih 4 kali live tiktok ini story gua ya 3 kali di bandet co sekali doang selamat eh makasih bang tadi abang abis nanya sekarang rame tiktok saya jangan lupa dipolo ya oke mas aku ajakin temen-temenku dulu buat main pubsi boleh janganlah susah dia belum tahu ya nonton waktu itu berapa ya 100.000 lebih berapa ya pernah 300.000 co lah si games gope cuy anjir yang si games gope ya iya serius tuh iya hampir gope sih 400ribuan berapa gitu ya ngomong gue juga rame gope sih gue yakin nyampe tuh iya gua gua 9.000 eh 13.000 malah pasti games nah belum yang lain sayangnya gue waktu itu belum ngerti cara situ subscriber only yang ngechat anjing kalau nggak subscriber gue banyak ya sekarang udah sepi subscriber only juga gitu-gitu aja nggak naik-naik subscriber gue hahaha aku baru lihat itu si Windy jaring-jaring ah monyet monyet hajim tako habis semalam iseng live tiktok disayu 8 pau sama satu singa gue nggak ngerti lagi 8 pau satu singa apaan co ya biar nanti goldnya kabut apa petukin nih masa lima ya masa lima ya kurang dua lagi kalo subs only gua tempat lain lah ini emang chat gua nggak subs only lah ini subs only co di layar kaca kalian maka kau udah follow MPL 300 kan nonton yaudahlah guys emang udah kalah makanya tuh bayar rendah co setengah M ya franchise bisnisnya lebih bagus gitu makanya PUBG franchise ya kita doakan lah franchise gua bisa nebak cewek yang dimau Agus Junior siapa sepil guys sepil sepil ini menarik ini tiktok jangan ngomong kasar-kasar ya soalnya kalian baru 50 orang guys 700 jangan ngelawan kalian ya gua ingetin luar biasa banget di PMPLC Championship kali ini bersama Mela GG nih Mela nih subscriber Anang lebih gede dia lagi kayaknya guys bantuin dong gua pikir bahkan Anang berapa 20ribu lebih kan Anang no life anjing dia biasa live tiap hari iya tapi bagus lah Anang rame Bumi Yami kayak Justin Bieber nih anjing ha Yami kayak Justin Bieber iya cuma yang versi Indo dari mana dari mana rambutnya cuy rambutnya mirip banget kan kalo otak lu emang kurang dikit gitu gitu juga ngerti masa sampe mata-mata sih Gus Justin Bieber nih cuks inisialnya F katanya eh ini apa sih Fagi kenapa besi F F F F iya apa gue cuma tau kan bisa violet apa kek apa lagi ya ga nyampe bahasa lu keberatan violet apa sih kalo V biasa kalo Victoria nah dari otak gue yang cepet langsung itu hahaha bener gak Gus hahaha emang Vivian bukan jer ooooh oh iya oh gue tau Faleska anjing bener gua Faleska lagi ga bener Vivian kan di BTR si Agus nah Faleska kan juga di BTR anjing eh Agus tuh ga suka yang satu agensi takut merosak kerjaan iya tapi satu frekuensi ga yang penting itu sih yang penting tau ga apa greget greget hahaha hahaha oh gue akan inget Agus kemarin liat siapa sampe nontonin capek inget gue Agus hahaha siap hahaha siap sih gue inget Agus ngomong coba sama gue Jo hahaha hahaha yang itu Gus maksudnya ya yang mana tuh ya hahaha 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 Agus sama Jelly Agus sama Roses gak tebak ya dah semua dah siap sih aku punya juara saya ladies bukan Roses bukan 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 talbran hahaha 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 talbran lagi Agus tuh modelnya demen-demennya yang kayak si kayaknya tiga itu hmm yang penting toge cuy hahaha 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 nih yang bilang nih satria bener kayak ini vanang rbj vanang rbj hahaha hahaha jang lo di mae jang lo seumung banget jang puan maharani anjir nih besti nih siap guys lu jangan baca Lesti tau sumpah bisa karir hilang cok kalo baca Lesti itu fonzi 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 lagi anjir tuh hal yang gak mungkin kayaknya tapi greget kan Gus kalo di iklan ome sih greget banget hahaha muncul mula gitu iklannya di ome ya anjir hahhhhh tapi itu cok kek pas sih bukan fonzi sih terakhir Agus ngomong sama gue fonzi fonzi yang mana lagi yah lu gak tau Teo coba stress dulu cewek cantik piscadona oh ponzi poni felicia oh bukan onyx anjing iya kan onyx famela safitri bener juga tuh famela tuh ponzi lumayan kohmed buat temen hero maksudnya buat buat temennya hero kan buat kan oh memulai cowo mulai guys aduh wah bahaya nih jangan lupa-lupa yang mau nonton guys yeee yeee 4-4 tetusun hari ini besok gue gak mau pikir nft mask aja bodo amat anjing hahahahahha hahahahahha masa iya chance kali dua kali dua kali dua iya gua di onyx iya benda gini kala onyx sekarang mengerikan tok banya udah The Best iya cantik-cantik Itu juga siapa Felicia ya Felicia yang sama Badru Iya Felicia itu ya Lu gak tau udah pergi sama Badru Badru spesialis V Anjing spesialis V Gue Badru gue V Kayaknya apa nih Dulu kan gue Badru gue RQ Bangjang live dimana blo Anjir Bangjang live dimana blo Abis itu ya ketik lagi on Bang anjing Aduh Boom Baker SLD Mereka bisa ngambil ke bagian area tempatnya Boom bisa Jangan lupa di like-like dulu Lupa ada Yeh di official di like dulu Baru 3k nih Jangan like-like dulu guys Anjirnya turun dulu Enak nih Kalian like-nya official guys Jangan like di official guys Lagi besok lo gak apa-apa Lo besok sama siapa Apa Agus Gak ngekes besok ya Jangan ngekes siapa besok Perang-perang yang tidak dibutuhkan Jadinya Agus sama Jelly besok Jadi tiga kali dong Iya Rich girl kita Jelly Lo jengit Jelly aja Aun ini juga Besok gue bacotin ya Gas Gas Lu pancing lagi ledekin yang lain Biar masuk tiktok lagi Tidak punya weapon atau enggak Dia sudah settle atau belum Dari segi resource-nya Dan di bagian semuanya Kasih Riki Halo 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 Waktunya miss lolos GF Semua gak tim indo nih Kalo gue sih dari awal udah bilang Yang cuma satu yang gue takut Kalo gue NFT Takut aja yang Takut aja yang tinggalan Takutnya Kalo Anang tuh Waktu itu bilang yang dia takut Tim indo tuh GD Takut apa tuh Aku gak lolos Mereka gak mau sampe ibaratnya ya Mereka mahalnya di perang sama lawannya Lalu gue udah bilang NFT Gua takut Padahal week satu NFT mengerikan NFT naik di akhir Cak lu Ini udah terakhir Cak Besok terakhir ini Lu main GTA aja sono Kita bisa memantau Dan ikut-ikut PUBG Gagak nyampe lu Cak Jadi ini orang NFT Tapi NFT yang ini GTA gitu NFT Emang iya Tunggu tanya aja piwar cak Besok udah terakhir Tapi kalo kita perhatikan juga Dari beberapa tim ya Mereka pun Gak terlalu banyak yang split Kejauh-jauh banget Di awal-awal Lebih bermain aman Lebih looting aman aja Karena ya harusnya Udah 3 minit Eh laper ya Lu gak laper Tim-tim lain tuh Scraping sejauh apa Menyebar sejauh apa Tapi ternyata Gua berbicara terlalu cepat Karena tampaknya Tertumbangkan oleh Repoboy Yang langsung menuju ke arahnya Untuk menconfirm Elimination yang Dia sudah hampir dapatkan Tapi Repoboy tahu bahwa Gak mungkin nih orang sendirian Gak bakal dia buru-buru masuk Langsung nge-push karena lawannya Sedangkan juga akan minta Backup-backup Dari teman-teman lainnya Betul sabar-sabar Cari posisi dulu Kita setup dulu juga Dan bahkan di bagian area LL pastinya Dari tim-tem dari seorang BV Juga coba untuk bisa Melakukan jalur evakuasi lagi Merevive lagi seorang Mormon Tapi dia mati juga Di seorang Repoboy Bahkan di bagian belakang juga Dari backup tim-tem entertainment Bahkan jauh lihat Bahkan seorang Repoboy Hampir menumbangkan lagi player Di tim-tem entertainment Begitu sakit Tembakan-tembakan dari seorang Repoboy Iya tapi Repoboy Tampaknya akan ditugaskan Untuk menumbangkan yang di luar Area apartemen Sedangkan di waliwari Yang kawan-kawan Bakal nge-push orang yang Dalam area apartemen Tapi Tampaknya mereka bakal bermain Dengan tempo yang sedikit lebih lambat Jadi kalah ini Jadi kalah sini Berusaha dipecahkan paling tidak Iya sebetul Tapi hati-hati Ada lain peran Nace juga Coba dipecahkan lagi Untuk armor dari seorang Onsen Tapi Onsen juga samar banget Dia gak kasih step sama sekali Tapi udah mulai maju juga Menjelaskan tim entertainment Belum ada baku tembak sama sekali Dalam area kempuan mereka Di bagian area luar Dibatang ke BV Coba terus memberikan backupnya Tapi mereka napaknya Saling meng-counter Untuk set up satu sama lain Iya tapi lihat Terus orang Syamil Dia bakal langsung mengokang granat juga Coba menebak Dimana posisi dari seorang BV Berdasarkan suara Snipernya tadi BV Mormans BV cuma modal Karena itu Sedih amat Karena dia gak healing dari tadi nih Dia lempar smoke Sudah melakukan smoke set up Tapi kayaknya baru mulai healing saat ini Dari Onsen Dia bakal bertahan di bawah Lah kripat cok Kripat cok Mengelabui lawannya terlebih dahulu Coba memainkan berapa suara-suara Yang membuat lawannya juga Tapi si BV gak ada sedang Yang mulai menyatu dan mulai nempel Ke arah lawan-lawannya kali ini Ini kok kayaknya Menang mana Tapi gak ada sejata sih BV-nya Harusnya sih tetap menang Yudhu ya Thailand nih bos dibalikin ya Tunggu kan Waduh Dapet BV-nya Duh kali dua Hah Duh kali dua Cok Ini lagi Ini lagi Ini lagi Seru cok Samil saya pujamil Apakah yang akan dilakukan oleh Olio Tampaknya kali ini mundur Beneran Beneran Astaga Wah kalau jatuh Tadi udah doain tuh Temp Ayo temp Ayo temp Ayo temp Gitu kan Wah Kalau ini mah udah jelas ya Lu kaya dua Gitu kan Ayo kaya dua nih Dari yang gue perhatikan Ujang masih dendam Kayak emang Gak baik-baik Misalnya Jank sih Mana Jank sih Ada Jank sih Tanya Masalahan sih Jank sama Seter Atau ke atas Untuk nge-pick off Paya player yang masih scrapping Ini mereka Nabrakin orang yang lagi scrapping Yang bolut Ini mereka Temen-temen anjing Tapi Jaks Di Indo Bener-bener makan Make di terus loh Iya anjing Asli Asli Jadi Jaks Lu kalau pilih Pilih Biggetron Atau pilih Yudho Insya Ya Biggetron Kenapa sih Lu gak malai pride Lu gak malai pride Jika break MVP juga gak tau Ada Eh Eh Agu Cing Posisi seorang break MVP Jangan yang orang Siapingnya Pas banget ya Ada momen buat nge-belogin Sesuatu gitu Tenteng loh Tenteng loh Tenteng loh Kenapa Tenteng loh 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 Emang lu gak disimakan Di Di Itu Yang Tentu merupakan Modal yang sangat baik Tapi Kendaraan mereka belum maksimal Nih Gue gak tau yang bisa bikin Jang galau Ini bukan hal yang Teralih Gimana Btr Masih Btr Btr lah Udah saatnya naturalisasi cuy Nah ini gue coba tanya Saya melayan apa Btr Masih Btr Kalau Eiffel apa Btr Masih Btr Evos atau Btr Evos mana nih Evos malah apa Evos Undo Kalau nge Evos Masih Btr Btr lah Btr Kalau ditawarin Ngekos Btr Sama ngekos Evos Mau pilih mana Coach Evos lah Kalau coach Evos Btr udah pernah soalnya Bener kata Agus Lu gak pengen lagi emang Badi si Cikr NFT Sekarang ada La Flame Kan kemarin podcastnya sama pasta kan udah dibilang La Flame lebih variasi Jadi lu sakit hati sama liquid Karena Nggak ah Nggak sakit hati Mentanya udah kebangun dari situ Karena kan liquid lu bangga-banggain Tapi ternyata lagi Lebih bilang Iya La Flame lebih variasi Tapi lu kurang variasi Yangnya karena dia ngerasa aku bisa naikin mentalnya dia Tapi aku gak bisa mau variasi Dia kan Jangan apa-apa Setidaknya aku ada kontribusi Sampai sih Makanya kemarin Ku bilang kan Kalau misalkan anak-anak Btr Ngekombine apa yang udah didapet dari Sinyol Didapet dari Siapa lagi sih Sinyol Over Over Terus Ya Clover termasuk Terus siapa lagi ya Boyka Jeffrey Sampai yang sekarang trial Harusnya Btr bakal Kebuild dengan sangat bagus Kalau mereka bisa Nah sekarang ada trial Apa? Kapa sekarang ada trial? Trial apa? Nah lu bilang tadi Mana ada Yang ngomong pas Tadi denger gue ya Iya Enggak Lah gak ada Ada Anjir yang gue denger Gue gak ada bilang trial kan Enggak ada Yang gue denger gak ada Lah Gak apa Kok lu ngechat gue Lu gua ngechat gue pas Eh oh jangan Oh gak ada blo Ada anjir Gak ada blo Anging Gak ada anjir Disini cara numbalinnya gitu ya Gentar Dibilang terakhir Bukan trial coy Ada Gak ada blo Oh gak ada Oh ya pas gak ada Gak ada Gak ada anjir Terakhir guys Terakhir guys Disini orang anjing ini gitu Gus Beda berarti Gus sama kita Gus Terakhir Terakhir Katanya dimundurin ada Cok Gak ada Jangan dimundurin Kadang dimundurin Bisa di edit guys itu Terakhir guys Terakhir Terakhir Intinya Semua yang pernah nge-coach BTR tuh Ngasih kesan semua Harusnya lu tanya yang paling gak berkesan siapa Iya Masa gak ada yang jelek gak mungkin kan blo Gak mungkin Gak mungkin Orang dipecat semua Itu nanti lo lanjutin Gus Di podcast sama Optimobile Iya sih Kalau kesan buruk kayaknya gue deh Enggak lah Semua lah Mana pernah sebelumnya pelaci-pelaci sebelum Gak pernah gak lolos super weekend Gue satu-satu Enggak sih Kalau super weekend sih masih gak apa-apa gitu Tapi satu hari juga dapat tujuh poin Itu yang paling malu Itu paling Paling menurut gue hina bener dah Dapat kakak Dapat tujuh poin Tapi Tapi lolos kan Pas yang ini Eh lolos Ini yang sejadinya gak lolos Play ini gak lolos juga tetap sale-nya cok Oh iya ya Eh tapi Jams udah gak ada kan Gue jadi lupa nih Play is-nya udah gak ada Udah gak ada tuh guys Orang bantuin dulu play ini gak malah Iya emang Itu udah gue ngomongin Gus Pas lagi live stream nih Pas sejadinya hari berhenti Gue udah bilangin tuh di live stream Manganjing Jams bukan tolongin dulu Lalu lagi beriring-iringan juga Mengamankan kebagian area Beber circle Soalnya sebulan dulu Kita dapetin gaji dulu jang Parah ya Kita kerja bukan uangnya Ada yang big fan nama lu jang Apa ada apa Ada fans lu nih Archie Andrew 99 Big fan bang jang Gede mulai bermunculan dari bagian bawah Lower ground Tapi Gede Tapi Nah NFT Yo Amun NFT Kenong F F F Batman Dian Anjay Flippy gimana ya Flippy ya Gak pernah main lho Internal Oke Mereka terculik Sudah Mereka terculik Bukti dari drone Juga Nampil Internal Kuliah 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 Jadi Jadi Nampil Masih Gak ada Lagi Kalau Nampil Terasisi Nampil 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 Pokoknya Anang yang paling tahu Semua player bro Kita harus cari Makanya Nggak ada Anang nih Gading kurang Gini Logan selamat Borgini Kalah Tim Infinity Juga Bakal Ini berdepan-depanan Lewat-lewat Nganang Nanti Tapi Infinity Terus Dihujari Peluru Oleh Wai Aduh Itu Tapi Ya Makasih Sidi Altrigo Bertemu Dengan Diface Clank Kali Inferatic Ingin Coba Dian Oleh Tone K Gagal Ditumbangkan Ton Bisa Menulakan Trading Juga Anggota Facetime Berduo Orang Perlihatan Barbit One on One Situasio Rata Bagian Tony Tony K Lawan Pone Bide Adian Boss Bide Lelo Ah Di air Mampus Bulang Bide Kasih Tau Bide Lawan Duel Selanjutnya Dilihat Anjir Direco Anjay Gila Ngendok Anjay Jangan Jangan Terakhir Gua kaya gitu Ayo udah bunuh 7 Bunuh 8 Tusun langsung Dibantai Amat Bokeh Amat Api Diiklas Jangan 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 Gua udah teriak Ae nih Tim Ngendok Senggol Boss Bukan disenggol Dijorokin Woy Jangan dong Guys F guys F guys Waduh Luh Kayaknya mati Duh Diem dulu Diem dulu Diem dulu Diem dulu Diem dulu Diem dulu Aduh Kaya udah kaku Bukut ya Apa Di dalam menis Di dalam semua Sudah-sudah bingung ya Mungkin kita akan melihat Tinggal menyisakan 12 tim Indoprecok Indoprecok NFT ini bukan NT guys Damai lah Damai lah Mungkin di sekitar 15-14 tim Hmm Betul-betul menarik Lemparan dari Team 4 Rivals Untuk diarahkan ke team NFT masih belum begitu On point Tapi lagi sisi lainnya Sam 9 mungkin akan Membuka lagi Genderang perangnya Degasin Gantung Mentembakin Dari Sarnik Iya kaya deeper Apa ya Mentalnya Down gitu Kita mental Mengambil sisi yang terluar lagi Lain para nitsnya 3 200 space damage-nya Itu keliatan jok Kelat dikit ya gue Gue muternya karena enak kok Untuk terus ada sendiri Tadi Muter-muter Dikit Yaudah kali dua barang Kali dua barang Mereka split Mereka split 3-1 Teman-teman Gini lainnya harus Membuka sedangkan Nih Tidak banyak Dari Bum Membuat Dia cukup low Dan harus Tahan di balis Mereka Tahan di balis 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 Tahan human H segundo Tahan di balis Tahan di balis Dan saya sang Tapi Tahan di balis Turn Kita Koin cocok Masih Ti Sepiat Allez menumbangkan posisi menumbangkan upaya penyelamatan bisa diselamatkan bener-bener lagi pompe mati tembakin sedari awal oleh tim tementertainment tementertainment bermain dari bagian high ground tentu menguntungkan mereka mengharapi tim ini guys sengkel di jorokin lagi langsung nice 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 anjay komponen kalau santar gak banyak yang head bagi yang belakangnya juga dbd jatuh bangun dibuat kelimpungan nampaknya oleh tim tementertainment agus juga cok gak banyak yang suka ngehead semua ini sulit banget bagi tim lawannya analis lembek kasih tapi dong karena cara orang tuanya baru minta foto iya kembali riset bisa kembali bapak paling nyariin gua minta foto sejauh ini lensisi dari tim alter ego gua kira agus dicariin mau diapain gak terentang aja foto siapa cok aduh mbak-bapaknya btr itu kayaknya ya difoto buat disantet sih makanya lu kena copy sekarang tapi sudah terhadir lagi next game yang copy siapa sih agus pasti pas sih infinitive tidak ingin ketinggalan party yang ada langsung bisa join lagi ada 4 lawan 2 situation dan bakal disanggap 11 ditulis tim infinitive infin langsung masuk ya dengan suara tembakannya infin tuh kalau mau bersihin kayak gitu anjing bener-bener aktif semuanya udah dikasih nafas cok yang gua suka tuh badi sistemnya mereka jmst oh atas kali nih four rifles sama nft kan sama-sama butuh poin ya diperangin makanya aduh masih ditahan-tahanin lagi blue zone tapi lain sisi nft tampaknya juga gak bisa menang juga mati mereka kayaknya regus eh drone dapet tapi nampaknya dari tim nft mereka bisa meluangkan tapi threadlock juga terjadi four rifles mendapatkan juga fungawa dari tim nft tapi drone udah mulai make a play juga masih datang drone dbs-nya memberikan 1,2,3 play di tim nft rata rata dong nft rata telat guys telat guys nt guys aduh masa bener-bener jadi nt sport untuk mengantisipasi ada orang make sure dulu ini aman gunny shake di bagian sebelah kanan dari tim BN United iya ada kena ada orang itu bahaya banget mereka langsung terkena bokong dan malah bisa ditumbangin oleh lawan-lawan yang terparah iya berpindah kembali kita bakal menuju ke arah time yang dari tadi gak henti-hentinya menumbangkan lawan di lawan kok gue patah-patah ya lu patah-patah ya tadi makanya kadang-kadang gak bareng dbd anjir langsung kenok toh nih chill tapi kalau mereka tumbang sekarang placement point yang mereka proleh tidak worth it banget lu dapet logroon tapi 4-5-nya cowok muset Envin mereka berani bahas atau kayak gitu anjir mungkin lagi anjir kenok lagi enggak 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 ntar-ntar ntar-ntar ini patah-ntar ini VP yang jikendong wah di push juga dari samping gede bisa sih gede gak lah lah aduh patah aduh patah 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 wow ini vorifals dia udah 10 total poin eliminasi tapi sayangnya diculik oh vorifalsnya bagus loh naik loh sebenarnya dari buri ramai menjaga kebagian area paling tinggi di bagian area rooftopnya juga di bagian sisi lainnya masa tusun semua ayo pun tumbang lapaknya vorifals pulas di hashtag yang ketujuh dengan total 10 poin eliminasi yap 10 poin elimination tentunya menjadi poin Envin dari Sabah lah matakah Envin dari Sabah sayang aja tumbangnya di hashtag 7 kalau tadi ditumbangnya di hashtag 5 itu worth it banget lebih baik lagi lebih baik lagi tapi orang sahabat orang sahabat bagus banget hasilnya dengan split elimination tentu poin mereka juga cukup stabil di game kali ini nah ini VPE lawan gede 2-0 ya skor ya 22 6 tim tersisa dengan 19 player bisa sih gede nih kelirin VPE ini masih butuh untuk gebrakan baru lagi untuk mereka masuk ke bagian rambis kayaknya gak bisa dah kena juga dari temen itu dari kanan ya jalur yang mudah diamati juga oleh tim ini juga di bagian area bawah dari vampire juga menjaga ke bagian area bibir seketepat lihat nih posisinya squabs nih genesis dogma iya VPE vampire e-sport tim yang pada minggu ini Lil Matthew lihat dong postingannya tidak bermain agresif seperti biasa tidak bermain dengan hati-hati dan sabar wah lu belum follow Lil Matthew lu belum follow itu apa lu sekarang percoba ini belum menemukan dimana posisi lawan-lawannya aku penasaran Lil Matthew oh ini Lil Matthew Lil Matthew Lil Matthew ini Lil Matthew mantap coba kirim 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 lo kalahin dong lo kalahin dong lo kalahin dong lo kalahin dong ini terusannya gimana woy yang bertahan dalam air rumah abis foto di konter jeeper mundur dan nampaknya dari tim genesis dogma last try yang kelima dengan total 6 poin eliminasi dan fight juga matang lagi yang akan fight dengan tim vampire dan sama-sama revive buriran juga dari tim BN United udah mulai bangkit dua lawan dua sunoos juga nampaknya akan lebih cepat membanggikan dari seorang soas tapi nampaknya sebalik ya sebalik ya tiger yang dulu dibanggitkan lebih maju lagi dipush juga dua orang tuan nampaknya tumpang lagi dan dicari lagi seorang main MP udah gini ya vpn nyayur vpn temenya tapi mulai keluar dari pertahanannya dan tadi baru mengantongi 3 eliminations sekarang sudah mengantongi 5 eliminations vampire boleh bermain dan wah udah dilock juga tuh anjir lah eh kenek tapi stone terlalu terbuka terlalu mudah untuk ditumbangkan stone langsung knock out membuat keadaan tim tajir PUBG Mobile siapa guys vpn apa time guys vpn lah 5 posisi ya udah enak banget kelawannya tem nggak banyak ruang gerak yang mereka miliki ngormat masih dalam posisi knock out tapi onzen bakal cuman cuman terlalu jangkocok eh denok di tukar juga trading terus dilakukan sama-sama bonyok sama-sama sekarang tapi zona sama-sama dapet kali ini windy wow itu dibawa juga lagi buy one itu kak lagi duel juga belum kelar fight-nya dari Buriram dengan tim BN United masih tahan juga masih sabar juga yang lain-lain BN ini buy tuh individu ke individunya BN ini sendiri mau ikut-ikutan pempel Thailand anjir ada mekanik dulu kita bos itu dia betul tapi step udah tergantung jelas kayaknya mereka nice untuk Molly udah pada habis capo nih capo nih capo nih siang ben lumayan dapet 2 poin tambahan hati udah udah lock out habis terhadap dirinya wah apanya juga udah mulai termakan dengan blue zone udah mulai sakit sakit apa yang juga nampaknya healing source-nya udah gak banyak serang kepungan dan S-BM trading lagi fokus juga ke tim TEM trading juga terjadi bahkan dari tim TEM masih ada 2 dari BN juga rontok lagi dan apa yang kecil lainnya dari seorang SOZip pun diburu habis-habis dari tim BN bayar capo iya 1 for 1 trading kembali terjadi tapi kali ini dari seorang baby 1 detik buka nembaknya langsung kenok anjing iya anjing 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 dibalikin anjing dibalikin co itu sekarang menang gg 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 SOZip Boss wooo ha 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 dan ini tim juga cocok-cocok men di PMGC tim BN sukses mereka sudah di game yang ketiga pada hari ini woooow mereka terasa dengan situasi vampire juga tadi fokusnya kebagi sama adanya ke post tapi akhirnya sesuatu yang final didapatkan oleh tim TEM dari tim Thailand sakit intinya ini follow dulu itu mana co mana co lil methu 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 me e wu xyz titik xyz pulangin si mat itu matnya rezara oh banyak sekali fight lain terjadi seperti bn dan juga bro yang fightnya sampai by one akhirnya itu juga naneh mereka lama-lama banget udah silbuknya habis nadesnya habis udah gak punya youtube juga gue gak ada tim Thailand disini kayak gak bisa kalah tau yang bisa ngalahin ya tim Thailand sendiri kalau gak paling dx gini jauh amat ya apa ya kemarin nih sampai kemarin 64 match ini pembel Thailand guys cuma emang beberapa tim lagi coba ikutan lagi so asyik lagi apa coba ini studi banding sore malem sama PP dari Malaysia tim Malaysia dipucuk bang jangan ngefans sama Jungs ngelem anjing kayaknya infinity dari Malaysia katanya PP juga dari Malaysia bang ini masih sore loh jangan ngelem dulu bang agresif iya betul udah boleh bangkit lagi udah mulai on track lagi dari masing-masing eh iklan lupa iklan les tapi tim yang masih kita khawatirkan itu di tim nft masih belum gitu baik dari total tiga game yang mereka main sepanjang hari ini saya sang siap belum menunjukkan sticker pak Jokowi hahaha aku kok kok aku malah senang melihat dia bersinja masuk ke dunia PMPL maempel gimana itu seru tuh tapi secara momen gak ada yang ngalahin tapi gak tahu sih guys kita belum tahu apa-apa tukang yang mana anjing lu lu di sport ini siapa paduk kita mau nanya sesuatu dru tapi belum tentu tahu supporter dari bolanya mau ke game game juga belum tentu mau tau guys tapi gak tahu ya gue kayaknya beda ini gak sih beda komunitas gue gak tahu sih mulai tempel-tempel dengan posisi 12 12 untuk di akhir hari ini ya kan biar besok mulainya lagi tuh pressnya lebih baik diberikan hari ini karena nft butuh poin cukup banyak at least top 8 mereka pasti aman menuju ke grand final tapi balik lagi top 8 nya gak mudah karena mereka ini udah mulai ketinggalan jauh gue ngejar ke top 8 berdua usaha dan mungkin ada juga sisi hoki dikit ya zona dapet lah tapi ya kita bakal lihat kali ini recap juga untuk game kita yang ketiga ini dia yang terjadi di game kita yang ketiga tadi zona ataupun arah pesawat ya wala-awal pelitnya minta ampun lagi tadi pelitnya di arah al-zahar ke LL sekarang pelitnya lakobre sampai losigos buat dilihat kalau yang tadi tuh gamenya untuk tim yang beruntung itu bagian area ada kompak dukung berapa game lagi sih berapa game lagi sih 2 rangel rangel ya gua idn dah ha idn gua hari ini 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 itu ini 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 kenapa nih orangnya the king bang itu ada benderanya loh bang gambarnya bang di layar lu bang trading knock yang gak diperlukan pun terjadi di VPE yang akhirnya ya mungkin tem dengan mental yang lebih kuat gue bilang mungkin ya mereka tuh meskipun kalah jumlah menang mental dan juga tadi kayak banyak miss kakulasi juga gak sih dari tim vampire lemparan molly nya gak connect nets nya gak connect banyak itu ada upgrade ada low ground ada cekungan mungkin tapi kayak kurang nyantel gitu loh untuk utility nya sendiri gak ada utility yang mematikan yang dilontarin ke atas tim tem tapi ya balik lagi banyak ya mungkin yang terjadi yang kita tidak bisa lihat tentunya dan banyak yang mungkin kita gak bisa ibaratnya langsung analisa juga hanya dengan satu klip saja tapi ini yang kita bisa analisa yaitu head to head yang sudah muncul antara SSZ dan juga stone tentunya SSZ kalah jumlah elim tapi menang damage nya jauh banget di atas stone wow damage nya jauh di atas dari seorang stone yang betul ya stone yang 496 tapi sudah serang SSZ 890 itu pada total eliminasinya itu hanya tiga dari seorang SSZ karena ekstrim banget stone sedangkan 6 eliminasinya tapi demikian kalau kita ngomong dengan 6 eliminasinya hanya 496 dan 6 poin dimenangkan 1 0,1 bahkan oleh SSZ siapa itu ngepot dulu ya pas agak gak ngepot gue iya agus paling gak ngefap iya hujan bone lapor terus ya hancur lah bukan pengen ya itu juga maksudnya ya itu juga maksudnya udahin petot eksekusi oh coba lepuh dekan danu ganti or iya iya nah iya iya bisa di pungkiri nfp sama tim semain nfp tentu butuh mengambil waktu untuk kembali riset butuh waktu kembali untuk refresh karena tiga game mereka mainkan pada hari gua belum melihat tim nfp maksimal baik lagi bukan maksud ngedownin tapi tentu gua juga dari hati gua panggil ingin melihat nfp ini bermain baik betul betul nfp nya tiga main satu poin coba astaga ingin hasil yang terbaik masih bisa udah mau mulai ga ini gua pindah dulu deh guys gua pindah idain dulu guys thank you guys yang udah nonton di YouTube guys mampir-mampir ke idain cok lu udah idain dulu apa lu udah idain udah kemarin guys aku off dulu pindah ke idain ya yang mau pindah thank you banget yang nggak juga nggak apa-apa sih kalau bisa mampir aja sih bentar gitu ya kan thank you guys see you eh di idain